Jaka Pekik Jelit 13. Oleh perubahan gerak serangan Banjaran Sari itu Dewa Serani membentak keras dan memperhebat serangan-serangannya dengan tetap menggunakan tekanan tenaga keras untuk menghancurkan pukulan-pukulan lawan yang berdasar tenaga lembek itu. Lewat beberapa saat, secara mendadak telapak tangan kiri Banjaran Sari menyambar, disusul dengan sambaran telapak tangan kanan. Dan walaupun gerak tangan kanan itu belakangan, namun bisa tiba lebih dahulu. Dan hampir berbareng, telapak tangan kirinya berubah miring dan menyusul pula dari belakang. Melihat bahwa seluruh tubuhnya sudah dikurung rapat oleh pukulan lawan, maka Dewa Serani membentak keras dan mengeluarkan dua buah tinjunya. Dua telapak tangan dan dua buah tinju itu sekarang menempel satu sama lain di tengah udara. Ah, sesudah dua orang itu menggunakan segenap kepandainya dalam perkelahian jarak jauh, maka tiada jalan lain lagi kecuali harus menggunakan tenaga dalam untuk bertanding selanjutnya. Beberapa saat kemudian tampaklah Banjaran Sari tersenyum sambil menarik kedua tangannya. Lalu katanya terus terang, Paman, aku mengaku kalah sesudah tidak bisa melawan ilmu tata kelahi Paman yang hebat keliwat-liwat. Dewa Serani pun cepat menarik tangannya pula, kemudian menjawab dengan katanya yang cukup ramah, Ah, sekarang aku mengakui secara terus terang, bahwa ilmu Tirta Sari perguruan Kemuning memang suatu ilmu yang tiada tandingnya di jagad ini. Ya, tadi mereka memang hampir bertempur mengadu tenaga dalam. Sehingga orang-orang yang menyaksikan banyak yang berseru tertahan. Tetapi sesaat kemudian mereka ingat akan janji bahwa mereka tidak akan bertanding dengan menggunakan tenaga dalam. Oleh sebab itu pertempuran mereka berhenti sampai di situ, dan mereka tidak melanjutkan lagi. Dari pihak Kemuning masih dua orang yang belum maju ke gelanggang, ialah Parang Kusumo dan Jakalambang. Akan tetapi pada saat ini mereka menyaksikan bahwa wajah orang tua itu tampak merah dan di atas kepalanya tampak wap hawa. Panas yang keluar mengepul. Dengan keadaannya itu jelas bahwa sekalipun dalam pertandingannya tadi melawan Banjaran Sari tidak menggunakan tenaga dalam, ia sudah kehabisan tenaganya. Tidaklah mengherankan, karena tadi Banjaran Sari mengerahkan seluruh kepandainya dalam melawan kakek ini. Hingga bagaimanapun pula harus menggunakan tenaga lahir yang amat banyak. Menyaksikan keadaan Dewa Serani itu, jika Jakalambang dan Parang Kusumo turun ke gelanggang, dengan amat mudahnya akan bisa merobohkan Dewa Serani. Dan dengan demikian, berarti pula berjasa besar di dalam gerakan pembasmian gerombolan gagak rimang sekarang ini. Namun ternyata sekalipun jelas kemenangan terbayang di depan mata, dua orang murid kemuning ini saling menggelengkan kepalanya sesudah sejenak saling mengawasi. Jelas sekali bahwa dua orang ini tidak mau menggunakan kesempatan pada saat lawan sudah payah dan kehabisan tenaganya. Karena walaupun menang di dalam pertandingan, mereka merasa malu juga di samping menganggap kemenangannya itu merupakan kemenangan yang kurang syah. Akan tetapi kalau para murid kemuning ini masih bisa mengingat akan kedudukannya, sebaliknya beberapa orang yang lain tidak demikian. Dari kelompok lodaya itu mendadak melompatlah seorang tua yang tubuhnya pendek kecil. Dan orang inilah yang tadi telah berteriak dan menyarankan segera dilakukan pembakaran markas besar gagak rimang. Begitu berhadapan dengan Dewa Serani, katanya dengan garang, Dewa Serani, namaku Buntara. Dan sekarang aku ingin bermain-main dengan kau. Dewa Serani melirik dan mendengus. Meskipun demikian terkesiap juga. Dalam hatinya berpikir, Hem, dalam keadaan biasa, orang-orang lodaya ini tiada artinya bagiku. Tetapi, sekarang, Hem celaka benar-benar. Benar jugalah apa yang sudah. Dikatakan orang. Bahwa sekali sewaktu harimau akan dihinakan oleh anjing kalah mana tersesat di pedersaan. Hem, aku rela untuk mati, asal saja dikalahkan oleh murid-murid Wisnu Murti. Tetapi jika harus mati di tangan Buntara ini huhuhu aku. Penasaran. Pada saat itu keadaan Dewa Serani benar-benar sudah sangat payah kehabisan tenaganya. Sehingga yang diinginkannya hanyalah untuk berbaring mengurangkan rasa lelahnya. Namun begitu mendengar tantangan Buntara yang amat merendahkannya itu, tiba-tiba saja darahnya meluap dan kemarahannya meledak. Dan sambil mengerahkan tenaganya yang penghabisan, bentaknya menggeledek, bocah kurang ajar. Hayo mulailah. Buntara ini sebenarnya termasuk tokoh penting juga di dalam perguruan lodaya. Maka kepandainya cukup tinggi dan bukan sembarangan. Ia mengerti dan bisa memperhitungkan bahwa dalam beberapa jurus saja ia menterang Dewa Serani, orang itu akan robok sendirinya. Mengerti akan keadaan lawan yang amat payah itu, maka tanpa membuka mulut lagi ia sudah mulai menyerang dan melompat ke belakang Dewa Serani. Dewa Serani mengelak sambil menangkis. Tetapi Buntara dapat melompat ke samping dengan amat gesit. Karena ia masih dalam keadaan segar, maka ia bisa bergerak cekatan sekali dan tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari Dewa Serani yang sudah kepayahan. Akibatnya, baru beberapa gebrakan saja, metu Dewa Serani terasa gelap dan dari mulutnya menyembur darah segar. Disusul badannya bergoyang-goyang dan sesaat kemudian tanpa bisa dicegah lagi ia sudah jatuh terduduk. Buntara gembira bukan main. Ia berteriak seraya melompat tinggi ke atas, Dewa Serani, anak Batari Durga. Hari ini engka segera mampus dalam tanganku. Menyaksikan Buntara melompat tinggi dan dari atas menghantam ke bawah itu, jaka pekek terkesiap dan sudah mengambil keputusan untuk menolong kakeknya. Tetapi sebelum ia bergerak, tiba-tiba Dewa Serani sudah mengangkat tangan kanan dalam suatu gerakan yang hebat sekali, menyambut musuhnya. Dan Buntara yang sudah tidak bisa mengelakkan diri sambutan lawan itu terkejut setengah mati. Krak, krak, dua lengan orang itu sudah patah tanpa bisa memberikan perlawanan, dan sesaat kemudian terdengar lagi suara krak-krak, dua tulang betisnya pun menyusul dipatahkan Dewa Serani. Akibatnya Buntara sambil merasakan kesakitan yang amat hebat roboh dan tidak bisa bergerak lagi. Semua orang kaget dan kagum. Mereka tidak pernah menduga bahwa sesudah terluka berat, Dewa Stani masih sanggup mematahkan lengan dan kaki jago dari lodaya dengan amat gampang. Padahal Buntara merupakan tokoh ketiga dari perguruan lodaya. Maka peristiwa itu benar-benar amat memalukan rombongan perguruan lodaya. Akan tetapi karena Buntara menggeletak tidak bergerak tidak jauh dari Dewa Serani, maka tiada seorang pun dari mereka yang berani maju untuk menolong. Baru lewat beberapa saat lamanya, muncullah dari barisan lodaya seorang tua tinggi besar tetapi sudah bongkok. Dengan menendang sebutir batu ke arah Dewa Serani, ia berteriak lantang, Dewa Serani, akulah yang membereskan hutang-priutang lama kepadamu. Orang tua bongkok ini merupakan tokoh kedua lodaya, namanya Wirasunung. Dengan menyebutkan hutang-priutang, itu jelas, bahwa antara lodaya dengan Dewa Serani pernah terjadi permusuhan, karena terdapat tokoh lodaya yang pernah dirobohkan oleh Dewa Serani. Tak batu yang ditendang Wirasunung itu tepat mengenakan dagu Dewa Serani, dan saat itu juga terluka dan mengeluarkan darah merah. Menyaksikan semua itu, orang yang menyaksikan amat terkejut. Termasuk Wirasunung sendiri yang menendang batu itu. Dengan kenyataan itu makin menjadi jelas sekarang, bahwa Dewa Serani sudah dalam keadaan yang amat payah, sehingga sudah tidak mampu lagi bergerak menghindar kau diri dari sambaran sebutir batu. Dengan kenyataan itu, dengan sekali pukul saja orang bisa membinasakan Dewa Serani. Mendadak seorang dari barisan kemuning melompat keluar dan menghadang di depan Wirasunung. Orang ini bukan lain parang kusumo, dan sambil membungkuk memberi hormat kepada Wirasunung, katanya, Saudara Wirasunung, apakah engkau tidak menyadari bahwa Paman Dewa Serani telah menderita luka berat? Dalam keadaan lawan tidak berdaya lagi itu, walaupun engkau menang sudah tiada lagi artinya, dan malah merupakan kemenangan yang memalukan. Sehingga perbuatan itu bukanlah perbuatan ksatria sejati yang menjunjung tinggi keadilan. Parang kusumo berhenti dan memandang tokoh lodaya itu dengan pandangannya yang amat tajam. Dan beberapa saat kemudian terdengar terusnya. Saudara Wirasunung, Ketahuilah bahwa bagi kami, permusuhan dengan Paman Dewa Serani belum selesai. Oleh sebab itu saya berharap agar saudara mau menyerahkan dia kepada kami. Wirasuru mendangus dan matanya menderlik. Jawabnya mengejek, Hem, terluka berat. Tahukah engkau bahwa manusia busuk ini pandai berpura-pura? Jika dia tadi tidak berpura-pura, kiranya adikku buntarat tidak akan sampai menderita seperti itu. Hai, saudara parang kusumo. Jika engkau mengatakan mempunyai perhitungan yang belum selesai dengan Dewa Serani, sangkamu apakah kami tidak mempunyai perhitungan pula? Oleh sebab itu orang ini akan segera aku serahkan kepadamu, sesudah aku memberikan hadiah tiga kali pukulan kepada bangsa tua ini. Parang kusumo yang di dalam hatinya ingin menolong Dewa Serani cepat menjawab, ilmu pukulan tujuh luka dari lodaya amat terkenal dan dipuji banyak manusia. Apakah dalam keadaan paman Dewa Serani terluka berat, akan sanggup menerima pukulan? Paras wajah Wirasunu cepat berubah menjadi merah. Kemudian katanya mendongkol, kalau begitu, sebaiknya begini saja. Dia telah mematahkan lengan dan kaki adik buntara. Maka aku pun akan membalas untuk mematahkan lengan dan kakinya. Bukankah dengan begitu sudah adil dan merupakan pelunasan hutang secara tunai? Mendengar itu parang kusumo tampak keragu-ragu. Saudara parang kusumo bentak Wirasunu dengan mendeli. Engkau toh sudah tahu juga. Bahwa sebelum kita berangkat menyerbu kemari, kita sudah menyelenggarakan semacam perjanjian untuk bersama-sama membasmi gagak kerimang. Tetapi hem mengapa sekarang engkau ingin melindungi bangsa tua dari gagak kerimang ini? Parang kusumo menghela nafas. Dan sesaat kemudian jawabnya, Baiklah. Engkau bisa berbuat sesuka hatimu sekarang ini. Akan tetapi, Dengarlah. Setelah kita menyelesaikan tugas ini, aku akan segera minta kepadamu untuk memberikan pelajaran ilmu pukulan tujuh luka yang ampuh itu. Wirasunu kaget sekali. Ia tidak habis mengerti, mengapa secara mendadak parang kusumo bersedia melindungi Dewa Serani pada saat menghadapi maut ini. Sebenarnya ia merasa gentar juga menghadapi tokoh kedua perguruan kemoning ini. Tetapi di depan ratusan pasang metu sekarang ini, ia malu apabila menunjukkan kelemahannya. Oleh sebab itu seraya tertawa dingin, katanya tajam, di dalam dunia ini seseorang tidak bisa melakukan perbuatan sewenang-wenang membanggakan kekuatannya. Walaupun benar kemoning lebih kuat, tiada pantas menghina orang. Kata-kata tajam dari Wirasunu itu berarti menyeret nama perguruan dan Wismu Murti yang tidak ikut berdosa. Dengan amat mendongkol banjaran Sari sudah berteriak nyaring, adik kusumo. Biarkanlah dia melakukan perbuatan sesuka hatinya. Baik kakang, sahup parang kusumo. Wirasunu memang gagah. Ya, gagah bisa mengalahkan orang yang sudah tidak berdaya. Tetapi Wirasunu pura-pura tidak mendengar rejekan itu, karena dalam hatinya tidak ingin menanam bibit permusuhan dengan kemoning. Dan begitu parang kusumo sudah mundur, maka dengan langkah perlahan Wirasunu mulai menghampiri dewas Rani yang sudah tidak berdaya dan bergerak dari tempatnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara Kiai Abu Bakari yang memaklumatkan perintahnya dengan suara lantang, Dengarlah saudara-saudaraku, bahwa sekaranglah saatnya kita melakukan pembasmian kepada gagah kerimang Sak Cindele Abang. Sekarang aku perintankan kepada kawan-kawan dari Sumbing dan Lodaya untuk membinasakan sisa-sisa siluman gagah kerimang yang hadir di lapangan ini. Kepada pasukan kemoning aku perintahkan mengadakan penggeledahan dari sebelah barat. Sedang kepada tuban aku minta menggeledah dari bagian timur. Untuk tugas ini, tidak dibenarkan sampai memberi pengampunan kepada siluman-siluman gagah kerimang. Kepada rombongan semeru, aku menugaskan untuk menyediakan bahan-bahan bakar, guna menghancur leburkan markas siluman yang amat dibanggakan kekuatannya itu. Setelah memberikan tugas kepada lima golongan itu, kemudian ia memalingkan mukanya kepada seluruh rombongan beligo. Katanya, dan tugas bagi seluruh murid beligo, adalah menyelenggarakan sholat, guna mohoa kepada Tuhan, agar yang sudah gugur dalam pertempuran ini, arwahnya diterima dan diberi pengampunan Tuhan. Pada saat Kiai Abu Bakar memberikan perintahnya itu, Wirasunuh menghentikan langkahnya untuk bisa menangkap perintah dari Panglima itu secara jelas dan lengkap. Dan sekarang sesudah mendapat perintah dari Panglima bahwa rombongan Lodaya dan Sumbing mendapat tugas membunuh sisa-sisa siluman gagak kerimang itu, hatinya menjadi mantap. Meskipun demikian semua pasukan yang mendapat perintah itu belum ada seorang pun yang bergerak meninggalkan tempat. Mereka masih terpaku mengamati Dewa Serani yang tidak berdaya dengan menahan nafas. Karena mereka menyadari, begitu Dewa Serani mati terpukul oleh Wirasunuh, maka sudah tiada dari lagi dalam usaha pembasmian gerombolan siluman gagak kerimang. Pada detik menghadapi saat kebinasaan itu, ternyata anggota gagak kerimang tampak tenang dan tidak gelisah. Mereka malah duduk bersilah menantikan saat datangnya ajal. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara yoga suara yang berkata dengan nada tetap. Saudara-saudaraku, dengarlah ya dengarlah. Manusia hidup tentu mati. Maka tiada alasan untuk menyesal. Kamu tahu bahwa dahulu, junjungan kitara dan haria penangsang pun gugur di dalam pertempuran, karena tertipu oleh siasat licik dari pemanahan dan panjawi. Jika junjungan kita gugur di dalam pertempuran, maka banggalah hatimu bahwa kamu semua sekarang gugur pula di dalam pertempuran. Mati melawan di dalam pertempuran, seribu kali lebih baik daripada hidup dihina oleh sesama manusia. Manusia mempunyai hari akhir. Kalau Tuhan memang telah menghendaki kita semua ini harus mati, kita tidak akan bisa melawan kekuasaannya. Serahkanlah jiwa ragamu dengan rela dan ikhlas. Amin, amin. Mendengar suara yoga suara yang tetap dan tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun menghadapi maut itu, parangku sumo tampak amat berduka. Ia seorang pendekar berjiwa welas asih kepada sesama manusia. Maka sebenarnya ia merasa. Tidak tega menyaksikan kebinasaan anggota-anggota gagak rimang hari ini. Dan terdorong oleh wataknya yang welas asih itulah. Maka pada saat Dewa Serani menghadapi bahaya, ia telah berusaha melindunginya. Hanya sekarang, ia di bawah kekuasaan Panglima. Apa yang sudah diperintahkan oleh Panglima Kiai Abu Bakar, tidaklah pantas untuk ditentang. Maka walaupun hatinya terasa amat berat, akan dilakukannya juga tugas itu. Akan tetapi sebaliknya jaka pekek yang ketika itu berdiri di pinggir lapangan, ia tidak bisa membiarkan penjagalan manusia itu berlangsung. Walaupun sebenarnya tadi merasa gentar menghadapi banyak tokoh sakti dari beberapa perguruan, sekarang ini tidak. Dengan sekali melompat ia sudah menghadang di depan Wirasunus sambil berteriak, tunggu. Kemudian dengan sikapnya yang amat tenang, ia berdiri di depan Wirasunus Raya berkata, Paman, apakah engkau tidak malu apabila ditertawakan orang, membunuh seseorang yang sudah tak berdaya? Kata-kata jaka pekek itu sebenarnya hanya diucapkan secara biasa. Akan tetapi karena pada saat ini di dalam dadanya bergolak kemarahannya yang luap-luap, maka secara wajar, tenaga sakti di dalam tubuhnya pun sudah bergolak-golak pula. Karena suara jaka pekek itu didorong keluar oleh tenaga sakti dari dalam tubuhnya, maka suaranya menggelegar dan kuasa menggetarkan seluruh lapangan yang luas itu, dan mengatasi seluruh hiruk-pikuk yang terjadi. Suara yang menggeledek berpengaruh itu membuat semua orang amat terkejut. Orang-orang yang semuanya sudah bergerak untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan Panglima Kiai Abu Bakar mendadak berhenti dan dengan mulut ternganga mereka mengamati pemuda berpakaian compang-camping yang berdiri di depan Wirasunu. Sebaliknya, ketika Wirasunu melihat bahwa yang menghadangnya ini hanyalah seorang pemuda yang berpakaian compang-camping, dengan tertawa dingin ia sudah mendorong jaka pekek. Sedang jaka pekek telah mengangkat tangannya untuk menangkis. Plak dan Wirasunu terhuyung ke belakang tiga langkah. Ia terkejut dan secepat kilat mengerahkan tenaga yang menyalur kepada dua belah kakinya, agar bisa berdiri tegak. Tetapi di luar dugaan, gelombang tenaga tangkisan pemuda compang-camping ini masih terus mendorongnya kuat-kuat. Akibatnya tanpa tercegah lagi Wirasunu sudah roboh terjengkang. Namun demikian ia seorang tokoh sakti dari lodaya. Sebelum tubuhnya terjengkang ia telah menotolkan kakinya dan badannya melesat ke belakang setombak lebih. Akan tetapi pada waktu kakinya hinggap di tanah untuk berdiri, gelombang tenaga tangkisan itu ternyata belum juga reda. Sehingga tubuhnya kembali terhuyung-huyung sampai tujuh langkah. Peristiwa itu sungguh-sungguh menimbulkan keheranan orang yang menyaksikan, dan semua orang tidak tahu mengapa sebabnya. Beberapa orang segera berpendapat bahwa Wirasunu sengaja membuat lelucon. Sebaliknya Jaka Pekik sendiri yang tidak menyadari bahwa tenaganya demikian besar, ia menjadi heran sendiri. Sesudah berhasil mengumpulkan semangatnya, Wirasunu mengamati parang kusumo dengan mati yang melotot merah. Lalu teriaknya, laki-laki sejati, memalukan sekali jika berbuat curang. Ia mengucapkan kata-kata itu jelas sudah menuduh parang kusumo memberi bantuan kepada pemuda compang camping ini secara gelap, untuk mempermalukannya di depan umum. Dan bukan hanya sampai di situ. Ia malah menuduh bahwa lima murid kemuning itu telah mempersatukan tenaga, sehingga gelombang tenaganya sedemikian besar menyerang dirinya. Mendengar tuduhan itu parang kusumo bingung berbareng heran. Tetapi karena merasa tidak bersalah dan tidak pula melakukannya, maka ia tak membuka mulut dan hanya membalas dengan mati melotot. Namun demikian dalam hatinya mengumpat juga, kurang ajar manusia lodaya. Menuduh orang membabi buta. Sementara itu, setelah menetapkan hati, Wirasunu melangkah maju mendekati Jakapekik sambil mementak keras, Hai bocah busuk! Siapa kau? Namaku Tolol Sahut Jakapekik. Dan berbareng itu ia sudah mengulurkan tangan kanannya lalu ditempelkan pada punggung Dewa Serani. Gelombang tenaga sakti yang berhawa panas segera saja menerobos masuk ke dalam tubuh Dewa Serani. Dan kakek sakti ini membuka matanya dan mengamatinya dengan rasa heran. Jakapekik mengamati wajah kakeknya itu dengan bibir tersenyum dan menambah gelombang tenaga saktinya. Dewa Serani tak habis kaget dan herannya menyaksikan seorang pemuda compang camping bermuka kotor telah menolong dirinya dengan mengirimkan tenaga dasyat yang menakjubkan. Oleh bantuan tenaga sakti dari Jakapekik itu, maka sebelum Wirasunu tiba di depannya, dada dan pusarnya yang tadi terasa sesak, sekarang sudah menjadi lapang. Bisiknya, terima kasih atas pertolonganmu. Tiba-tiba Dewa Serani telah melompat bangun dan dengan sikapnya yang gagah telah berkata lantang, Hai Wirasunu! Sangkamu, ilmu pukulan tujuh luka sudah hebat tanpa tanding? Hengmari, aku bersedia untuk menerima seranganmu. Wirasunu berdiri terpaku. Mimpi pun tidak bahwa lawannya yang tadi sudah payah itu, sekarang bisa bangkit dengan semangat penuh. Mengapa bisa terjadi begitu? Mendadak hatinya merasa gentar. Kegentarannya terutama terhadap ilmu Garuda saktinya Dewa Serani yang tadi sudah mematahkan lengan dan kaki adik seperguruannya. Namun demikian ia merasa malu menunjukkan kelemahannya di depan ratusan hidung. Maka katanya lantang, memang ilmu pukulan tujuh luka lodaya bukanlah ilmu paling jempol di dunia ini. Akan tetapi tak juga bisa dihinakan begitu saja. Maka bersedialah engkau menerima pukulanku. Hu-hau! Ya, dibalik katanya itu Wirasunu sudah memutuskan untuk mengadu tenaga sakti saja melawan Dewa Serani. Dengan siasat mengadu tenaga sakti ini, ia yang merasa masih segar keadaannya, mempunyai kemungkinan bisa merobohkan tokoh sakti ini. Akan tetapi begitu mendengar ilmu tujuh luka itu dikatakan orang di depan hidungnya, jaka pekik seperti sadar dari mimpi indah. Karena di dalam telinganya segera mengiyang kembali apa yang sudah dikatakan oleh Kreti Windu ketika masih di Pulau Sau. Ketika itu Kreti Windu menceritakan bahwa gugurnya Kiai Badrun di tangan Kreti Windu sebagai akibat pukulan tujuh luka. Ia pun masih ingat benar-benar akan teori ilmu pukulan itu yang diajarkan oleh Kreti Windu. Malah ia banyak sekali menerima hadiah tamparan dari ayah angkatnya itu karena ia salah mengucapkannya. Teringat akan teori yang sudah diterima itu, sekarang ia sudah bisa mengerti akan maksud teori itu. Ah ia menjadi heran sendiri. Mengapa ia berubah? Menjadi seorang cepat bisa menangkap sesuatu yang semula tidak diketahuinya. Dahulu ia merasa bingung akan teori ilmu pukulan tujuh luka itu. Tetapi sekarang, ia sudah bisa meyakini secara mudah dan cepat. Jaka Pekik masih belum menyadari bahwa semua itu bisa terjadi karena ia sudah menguasai ilmu dalam kitab Sabda Jati Ngesti Rahayu dan ilmu Bajra Sayuta. Pelajaran yang terdapat di dalam kitab Sabda Jati Ngesti Rahayu adalah meliputi segala macam latihan tenaga sakti di dunia ini, yang dituhangkan oleh Sunan Kali Jaga dengan teratur, terperinci dan gamblang. Sebaliknya ilmu Bajra Sayuta adalah merupakan sumber runtak mengerahkan dan menggunakan tenaga sakti dalam tubuh manusia, sesuai dengan ajaran Sunan Kudus. Jadi dua-duanya merupakan ilmu yang hebat dan diajarkan oleh wali sakti mandraguna. Tetapi sesuai sifat dan pembawaan dari wali itu sendiri, membuat ilmu yang diajarkan mempunyai jalan yang berlainan, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama. Maka walaupun berbeda, tetapi sesudah bertemu, merupakan duitunggal yang mentakjubkan. Maka segala macam ilmu tata kelai di dunia ini, sudah bukan lagi merupakan sesuatu yang sulit dipecahkan. Itulah sebabnya tadi dengan gampang ia mengetahui kekurangan dan kelemahan banjaran Sari dan Dewa Serani. Jangan hanya tiga. Walaupun tiga ratus tinjumu pun akanku terima dengan senang hati jawab Dewa Serani Lantang. Kemudian ia berpaling kepada Kiai Abu Bakar. Katanya lagi, Kiai Abu Bakar sebelum aku mati, gagak kerimang belum bisa dikatakan kalah. Apakah engkau akan melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan membanggakan kekuatan dan jumlah manusia? Kata-kata yang diucapkan Dewa Serani itu memang beralasan dan cukup kuat landasannya. Karena sebelum terjadi perang tanding seorang melawan seorang ini, telah diadakan perjanjian lebih dahulu, bahwa pihak manapun yang menang, tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Benarkah itu? Benar. Tadi, sebelum terjadinya perang tanding di lapangan ini, Dewa Serani amat terkejut ketika tiba di dalam benteng gagak kerimang, menyaksikan yoga suara dan enam orang tokoh gagak kerimang yang lain telah menderita luka berat. Menyaksikan keadaan itu, Dewa Serani menjadi bingung. Untung ia seorang cerdik. Ia segera mengucapkan kata-kata tajam di depan Kiai Abu Bakar untuk mencegah terjadinya perang campuh dengan ker keroyokan. Di dalam peperangan yang banyak terjadi, untuk mencari kemenangan, sesuatu pihak mengandalkan akan jumlah pasukan yang besar dan komandan-komandan pasukan yang ahli dalam siasat perang. Akan tetapi peperangan yang terjadi sekarang ini, bukankah suatu peperangan memperebutkan negara dan wilayah? Mereka bertempur, tujuan yang terutama untuk membalas dendam kepada gagak kerimang yang dianggapnya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepada beberapa perguruan. Yang berperang sekarang merupakan manusia-manusia yang selalu mempertahankan nama golongan di atas sebutan gagah sejati. Maka mereka tidak mau dituduh mencari menang dengan menggantungkan kekuatan. Mengingat semua itu, dan karena Kiai Abu Bakar merasa yakin bahwa pihaknya akan menang. Dengan jalan apapun, maka tantangan Dewa Serani itu diterima oleh Kiai Abu Bakar. Itulah sebabnya di atas lapangan yang luas ini terjadi suatu pertempuran secara ksatia, seorang melawan seorang dari dua belah pihak yang sedang bermusuhan. Hanya sayang sekali bahwa tujuh orang jago utama gagak kerimang sudah bisa diserang secara curang oleh cinde amoh, sehingga menderita luka berat. Maka kekuatan gagak kerimang hanya tinggal beberapa orang yang kurang berarti. Akhirnya semua jago gagak kerimang roboh terluka berat atau gugur. Dan yang masih tinggal Dewa Serani seorang saja. Oleh sebab itu kalau sekarang Dewa Serani belum mau menyerah, Kiai Abu Bakar tidak bisa memaksa dan menggerakkan pasukannya menyerbu ke markas gagak kerimang. Tetapi jaka pekek menyadari walaupun kakeknya sekarang sudah banyak mendingan, namun apabila terlalu banyak mengeluarkan tenaga, bisa membahayakan jiwanya. Kalau sekarang orang tua itu tampak dengan gagah menantang wira sunu, bukan lain terdorong oleh tekadnya untuk berkelahi sampai mati, dalam usahanya membela gagak kerimang. Mengingat keadaan kakeknya itu, maka jaka pekek merasa tidak tega. Bisiknya, kakek, sebaiknya aku maju menggantikan engkau dahulu, agar engkau bisa mengasuh. Nanti kalau aku sampai kalah, sudilah kakek menggantikan aku. Dewa Serani mengamati jaka pekek. Walaupun bocah ini berpakaian compang-camping, akan tetapi dalam hatinya merasa yakin, bahwa tenaga dalam dan tenaga sakti pemuda ini hebat luar biasa. Di dalam keadaan dirinya masih segar pun, belum tentu dirinya bisa melawan pemuda ini. Namun demikian dalam keadaan sekarang ini ia merasa, bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk memela gagak kerimang dengan pertaruhan jiwa dan raganya. Sebaliknya pemuda yang belum dikenalnya ini, agaknya tiada hubungan apa-apa dengan gagak kerimang. Maka apabila sampai menjadi korban, ia merasa tidak tega. Ia tidak bisa melihat pemuda ini harus berpayah-payah dan mempertaruhkan nyawanya menghadapi sejumlah tokoh sakti. Dan ia tidak mempunyai keyakinan, bocah ini bisa melawan tokoh-tokoh sakti itu walaupun sebenarnya tenaga saktinya amat menakjubkan. Mengingat itu, ia merasa amat sayang sekali apabila pemuda berhati mulia ini harus mengorbankan jiwa siasya untuk membela gagak kerimang. Karena memperoleh pikiran itu, katanya kemudian, anak, apakah aku boleh bertanya kepadamu? Siapakah engkau sesungguhnya? Siapakah gurumu? Karena menurut keadaanmu, agaknya engkau bukanlah anggota kami. Bukankah benar dugaanku? Saya memang bukan anggota gagak kerimang, kakek, sahut jaka pekek. Namun demikian sudah lama aku yang bodoh ini mengagumi kesaktian kakek. Karena itu hari ini aku berdua dengan kakek ingin sekali bisa melawan musuh bersama-sama. Dapat dibayangkan betapa heran Dewa Serani mendengar jawaban pemuda itu. Akan tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, Wirasunu yang tidak sabar sudah maju selangkah dan menantang, Hayolah tua bangka Dewa Serani, sambutlah pukulanku yang pertama. Tahan bentak jaka pekek. Kakek Dewa Serani tadi berkata kepadaku, bahwa kakek merasa malu untuk melawan engkau, karena perlawanannya itu berarti menurunkan derajatnya sebagai raja muda gagak kerimang. Oleh sebab itu jika engkau bisa memenangkan aku, engkau baru mempunyai harga melawan beliau. Siapa kau bentak Wirasunu amat marah? Apakah engkau tidak takut mampus? Huhuh, apakah engkau belum kenal dengan pukulan tujuh luka dari perguruan lodaya yang sudah dikenal sejak lama sekali? Sebelum ia menyambut tantangan Wirasunu itu mendadak berkelebatlah ingatannya untuk mendamaikan dua pihak yang sekarang sedang bermusuhan ini. Pikirnya, untuk bisa mendamaikan dua belah pihak yang sedang bermusuhan ini, tiada lain jalan lagi kecuali harus membongkar kebusukan cindi amoh yang mengadu domba. Karena kalau aku harus melawan tokoh-tokoh sakti dari enam perguruan ini, tidaklah mungkin aku bisa menang. Ah dan apalagi semua pamanku. Hadir di sini. Dapatkah aku berhadapan dan berkelahi dengan paman-pamanku yang dahulu pernah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan nyawaku? Memperoleh pikiran demikian ia segera berkata dengan suara nyaring, tidak seorang pun yang akan membantah kehebatan ilmu pukulan tujuh luka dari perguruan lodaya. Bukankah Kiai Badrun dari Pondok Beligo juga gugur akibat pukulan lodaya itu? Kata-kata pemuda compang-camping itu menggemparkan rombongan Beligo. Karena sepanjang pengetahuan para murid Beligo, maka Kiai Badrun gugur oleh pukulan kreti windu. Dan persoalan inilah sesungguhnya pula yang menyeret Pondok Beligo untuk turut serta menggerakan pasukannya menggempur markas gagak rimang. Karena semua ini sebagai usaha untuk membalas sakit hati atas gugurnya Kiai Badrun itu. Namun dibalik itu semua tokoh Beligo memang mengakui bahwa menurut hasil pemeriksaan jenazah Kiai Badrun ketika itu maka jelas sekali bahwa Kiai Badrun gugur sebagai akibat pukulan tujuh luka dari perguruan lodaya. Sebagai dasar pemeriksaan bahwa gugurnya Kiai Badrun sebagai akibat pukulan itu, karena seluruh tulang dan urat darah Kiai Badrun putus semuanya. Mengingat akan kenyataan itu, maka dahulu Kiai Mahmud, Kiai Abu Bakar dan Kiai Muhtar telah mengadakan perundingan dan penyelidikan sampai berhari-hari. Akan tetapi ketika itu sebagai hasilnya, mereka berpendapat bahwa pihak lodaya tidak mempunyai seorang pun tokoh yang memiliki kepandayan setinggi itu, sehingga bisa membunuh Kiai Badrun. Oleh sebab itu walaupun mereka mendapatkan tanda-tanda dari pukulan tujuh luka, namun mereka berpendapat bahwa Kiai Badrun bukanlah gugur oleh salah seorang tokoh dari lodaya. Untuk meyakinkan pendapat itu, kemudian Kiai Muhtar dengan diikuti oleh tiga orang muridnya mengadakan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan itu kemudian mereka mendapat kepastian, bahwa pada waktu Kiai Badrun gugur di desa gundih, maka para tokoh lodaya itu sedang pergi ke belambangan. Mengingat akan bukti-bukti itu, maka kecurigaannya kepada perguruan lodaya dihapuskan. Dan bukan hanya oleh bukti bahwa dalam waktu yang bersamaan para tokoh lodaya di belambangan itu saja yang menyelamatkan lodaya dari tuduhan beligu. Tetapi ada soal lain, karena di tempat gugurnya Kiai Badrun, terdapatlah pemberitahuan yang berbunyi, Cinde Amoh telah membunuh Kiai Badrun di bawah pohon ini juga, dan beberapa waktu kemudian, para tokoh beligo bisa mencium. Rahasia, bahwa pelaku atau orang yang sudah membunuh Kiai Badrun itu bernama Kreti Windu, yang menggunakan nama Cinde Amoh. Peristiwa itu terjadi sudah lebih 30 tahun yang lalu. Akan tetapi mendadak sekarang Jaka Pekik telah mengungkat kembali peristiwa itu. Maka tidaklah mengherankan apabila semua orang dari pondok beligo itu menjadi kaget. Akan tetapi Wirasunuk pun cepat membantah tuduhan itu. Teriaknya marah, bocah. Engkau jangan mengacau. Kiai Badrun gugur karena dibunuh oleh bangsa Kreti Windu dan bukan oleh orang-orang Lodaya. Huhuh, dan bukti-buktinya sudah kuat. Tetapi apakah engkau menyaksikan sendiri ketika peristiwa itu terjadi? Apakah engkau hadir di tempat itu juga? Tidaknya Jaka Pekik. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba saja Wirasunuk menduga bahwa bocah ini disuruh oleh pihak kemuning untuk mengadu domba antara perguruan Lodaya dengan pondok beligo. Mengingat itu, ia berpikir harus berhati-hati dalam segala hal. Maka jawabnya kemudian. Pada saat terjadinya pembunuhan itu, kami sedang di belambangan. Itulah sebabnya tidak mungkin aku bisa hadir di desa Gundih. Itulah sebabnya sahut Jaka Pekik. Jika benar kamu sedang di belambangan, mengapa kamu bisa mengatakan secara pasti bahwa Kiai Badrun dibunuh oleh Kerti Windu? Akan tetapi bukti yang tidak bisa dibantah, bahwa gugurnya Kiai Badrun sebagai akibat pukulan tujuh luka dari perguruan Lodaya. Padahal Kerti Windu bukan orang Lodaya. Mengapa engkau sudah menuduh orang yang tak berbersalah? Bangsat! Tutup mulutmu bentak Wirasunuk menggeledek dan dadanya dirasakan mau meledak. Apakah telingamu sudah tuli dan matamu sudah buta? Kerti Windu sesudah berhasil membunuh Kiai Badrun, lalu menulis pada pohon itu dengan darah yang menyatakan bahwa Cindi Amoh telah membunuh Kiai Badrun di bawah pohon ini juga. Ya semua orang menyaksikan. Dan padahal semua orang sudah mengetahui pula bahwa Kerti Windu selalu menggunakan nama gurunya sesutah melakukan pembunuhan-pembunuhan. Jaka Pekik terkejut karena tidak tahu, Bapwa sesudah membunuh Kiai Badrun, ayah angkatnya telah meninggalkan tulisan seperti itu. Untung ia seorang cerdik. Ia tidak cepat kehilangan akal. Tiba-tiba ia menungak sambil ketawa bekakakan. Kemudian katanya, kata-kata begitu bisa ditulis oleh siapapun, dan sekarang aku ingin bertanya, apakah engkau bisa membuktikan bahwa corak dari huruf itu merupakan corak dari tulisan Kerti Windu? Hahaha, aku pun sekarang bisa mengatakan bahwa tulisan itu merupakan tulisan orang-orang lodaya. Jaka Pekik berhenti. Lalu menekankan, tetapi engkau harus ingat bahwa mempelajari ilmu pukulan tujuh luka tidaklah semudah orang menulis beberapa huruf itu. Kemudian Jaka Pekik berpaling kepada Kiai Abu Bakar. Teriaknya, Bapak Kiai, aku ingin bertanya, bukankah Kiai Badrun mati terbunuh oleh pukulan tujuh luka dari lodaya? Din apakah tidak benar dugaanku bahwa ilmu tersebut merupakan ilmu rahasia yang tak mungkin bisa dimiliki oleh orang di luar murid lodaya? Sebelum Kiai Abu Bakar sempat menjawab, dari rombongan pondok beligo itu telah melompat seorang tinggi besar bersenjata tongkat baja. Seraya menggentakan tongkatnya ke tanah, bentaknya, bocah. Siapakah sesungguhnya yang menyuruh engkau mengacau di sini? Apakah hargamu engkau mau berbantahan dengan guruku? Jaka Pekik mengamati orang tersehut. Begitu melihat ia segera mengenal kembali bahwa orang ini dahulu pernah menyertai Kiai Mahmud ke Kemuning. Malah orang inilah yang dahulu memberikan kesaksian di depan sejumlah tokoh, bahwa beberapa orang murid pondok beligo telah mati dibunuh oleh Wijaya. Melihat orang itu, tiba-tiba saja darahnya bergolak-golak dan dadanya seperti mau meledak. Meskipun demikian ia berusaha menekan kemarahannya itu, agar tidak sampai merusak rencananya yang lebih besar. Orang itu, namanya Halim. Karena pertanyaannya tidak dijawab ia membentak lagi, bocah. Jika engkau kaki tangan siluman gagak rimang, tidak usah banyak mulut. Tongkatku ini masih sanggup memecahkan kepalamu. Tetapi jika engkau memang bukan kaki tangan siluman gagak rimang, lekaslah enyah dari sini, agar engkau bisa luput dari maut. Kalau Halim membentak begitu, karena ia menyaksikan bahwa pakaian bocah ini compang-camping dan sejak tadi tidak mempersatukan diri dengan pihak gagak rimang. Dan kalau ia masih memberi kesempatan itu, ia memang tidak menginginkan pemuda yang bukan anggota gagak rimang itu ikut serta menjadi korban kebinasaan. Bukankah paman bernama Halim Sahut Jakapekik? Dan bukankah engkau kenal pula akan orang yang bernama Kasim? Hayo, suruhlah saudaramu Kasim itu keluar kemari. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan penting. Kakang Kasim tidak ikut kemari, Halim menyaut. Sekarang engkau mau bicara apa? Kami tidak mempunyai cukup waktu untuk melayani obrolanmu. Hmm, siapakah sebenarnya gurumu? Sebenarnya ia masih mau melayani Jakapekik ini bukan lain karena terpengaruh akan kenyataan bahwa Wirasunu tadi terhuyung-huyung ketika ditangkis pemuda ini. Sehingga dalam hatinya menduga bahwa guru pemuda ini seorang sakti mandraguna, yang mungkin sekarang ini hadir pula. Dengan mengamati Halim, jawab Jakapekik, aku bukan pengikut gagak rimang, dan aku juga bukan murid siapapun. Namun demikian aku bisa berkata bahwa aku masih mempunyai sangkut paut dengan gagak rimang, kemuning, berigo, tuban, semeru, maupun sumbing. Jika aku boleh mengatakan, sesungguhnya apa yang terjadi sekarang ini bukan lain adalah perbuatan busuk seseorang. Dan di dalamnya terselit peristiwa salah paham yang berlarut-larut dan berbelit-belit. Mengingat akan semua itu dan mengingat keselamatan dua belah pihak, aku memberanikan diri untuk menghentikan salah mengerti dan perkelahian ini. Dan aku bermaksud pula untuk mengajak mengadakan penyelidikan agar bisa diketahui mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Pecahlah gelap ketawa orang-orang mendengar pernyataan Jakapekik itu. Mereka menganggapnya bahwa pemuda ini amat menggelikan dan mungkin sekali malah seorang yang tidak waras otaknya. Oleh sebab itu setelah mereka mentertawakan, segera terdengar pula teriakan-teriakan yang mencemohkan dan mengejek. Sehingga ketegangan pertempuran itu untuk sementara beralih keriuhan seperti sedang menonton badut beraksi di atas panggung pertunjukan. Dari sekalian orang mentertawakan dan mengejek itu, bagi rombongan tuban, hanyalah rara intens seorang yang tidak membuka mulut, dan malah wajahnya tampak amat sedih. Entah mengapa sebabnya setelah ia bertemu dengan Jakapekik yang lalu, ia tidak belosah melupakan pemuda ini. Maka begitu mendengar ejekan-ejekan dan cembohan yang ditujukan kepada Jakapekik itu, ia turut merasakan malu. Akan tetapi ketika ia melirik kepada Jakapekik, ia agak heran. Ternyata pemuda itu berdiri tegak dan tampak tenang-tenang saja. Mendadak Jakapekik berteriak nyaring, Asal saja Paman Kasim dari Pondok Beligo sekarang ini mau menampakkan diri dan mau bicara beberapa patah kata dengan aku, maka aku percaya Tuan-Tuan akan segera mengerti akan maksud dan alasanku ini. Karena hanyalah orang itu kunci persoalan ini, dan aku akan membongkar rahasia kejahatannya. Kata-kata itu diucapkan oleh Jakapekik tidak tergesa, tetapi amat gamblang. Hebatnya walaupun keadaan sedang riuh oleh suara tertawa dan ejekan, namun setiap kata-kata Jakapekik itu bisa didengar oleh setiap orang. Dan membuat semua orang terkejut, dan tanpa diperintah mereka berhenti sendiri, dan dalam hati mereka malah timbul rasa kagum, mengapa bocah semuda itu sudah bisa memiliki tenaga sakti yang sedemikian tinggi, sehingga suaranya bisa mengalahkan suara ratusan orang. Karena jengkel dan mendongkol, Halim sudah membentak lagi, Bocah, engkau benar-benar licin. Engkau tahu bahwa Kakang Kasim tidak hadir di sini, dan engkau sengaja untuk menyeretnya. Mengapa engkau tidak memanggil Wijaya murid perguruan Kemuning saja kemari, untuk diperiksa kesalahannya? Ejekan Halim itu sering tak disambut dengan gelap ketawa dari seluruh yang hadir, tetapi para murid Kemuning berubah parasnya, agaknya sedang menindih perasaan. Halim bentak Kiai Abu Bakar. Engkau jangan sembelarangan bicara. Tetapi sebabnya, Halim menyebut nama Wijaya, memang mempunyai alasannya tersendiri. Karena sakit hatinya kepada Wijaya, sampai sekarang belum bisa dihilangkan. Menurut anggapannya, Wijayalah yang sudah menyebabkan sebelah matanya menjadi buta. Sama sekali tidak disadari oleh Halim, bahwa serangan itu dilakukan oleh Sitar Resmi, yang ketika itu menyamar sebagai Wijaya. Mendengar ayah angkat dan sekaligus gurunya itu direndahkan orang, tiba-tiba saja ia menjadi marah. Bentaknya, kau, kau, menodai nama baik. Untung Jaka Pekik masih bisa menahan mulutnya walaupun sedang marah. Sehingga ia tidak terlanjur mengucapkan kata-kata ayah angkatku. Halim tertawa dingin. Lalu ejeknya, Wijaya bisa dibikin mabuk oleh para sayur perempuan siluman. Dia mendapat pembalasan yang setimpal karena paras cantik. Belum juga selesai Halim mengejek Wijaya, Jaka Pekik telah melompat. Tangan kirinya sudah mencengkeram pinggang Halim terus diangkat ke atas, berbareng tangan kanannya merampas tongkat. Gerakan Jaka Pekik itu sungguh cepat dan Halim tidak bisa berdaya sedikitpun, seakan-akan seekor tikus bertemu dengan kucing. Untung, untung sekali bahwa ledakan kemarahannya itu hanya sesaat saja menguasai dadanya. Pada saat tangannya akan membanting mati orang ini, ia teringat kembali akan tujuannya yang semula. Tujuan untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang bermusuhan sebagai akibat akal busuk Cinde Amoh. Dari rombongan pondok Beligo telah melompat dua orang. Dengan sebatnya mereka sudah menyabatkan tongkatnya dari kanan dan kiri. Serangan itu merupakan serangan terbaik untuk bisa menolong kawan. Karena dengan serangan itu, dalam usahanya untuk menyelamatkan diri, orang harus melepaskan korbannya. Jaka Pekik telah melompat. Tangan kirinya sudah mencengkeram pinggang Halim terus diangkat ke atas. Akan tetapi dengan gerakannya yang amat ringan seperti tumbuh sayap, ia melompat tinggi dan kakinya menotol ujung tongkat lawan meminjam tenaga. Hebat sekali akibat jejakan kaki Jaka Pekik itu. Karena tanpa tercegah dua orang itu telah terjungkal hampir berbareng. Meskipun demikian orang itu masih untung, karena tongkatnya tidak memukul kepalanya sendiri. Menyaksikan gerakan yang sebat dan bisa merobohkan dua orang secara berbareng itu, semua yang menyaksikan kaget dan beberapa di antaranya berseru tertahan. Dalam pada itu seperti daun kering ditiup angin, Jaka Pekik bisa melayang-layang ringan sekali seraya masih mencengkeram pinggang Halim yang tidak berdaya sama sekali. Sesaat kemudian Jaka Pekik telah hinggap lagi di tanah tanpa bersuara. Jaran Semerani dari Kemuning seru beberapa orang. Lompatan yang dipergunakan Jaka Pekik tadi memang benar bernama Jaran Semerani dari Perguruan Kemuning. Secara resmi ia memang bukan murid Perguruan Kemuning. Akan tetapi beberapa tahun lamanya ia berdiam di situ, di samping ia sering menyaksikan pamannya berlatih, ia pun sering pula mendengar istilah-istilah pelajaran Perguruan Kemuning. Dengan bekal ilmu Bajra Sayuta dengan gampangnya ia bisa menirukan gerakan-gerakan ilmu tata kelahi dari Perguruan yang manapun. Maka ketika ia diserang dari kiri dan kanan tadi, ia mencoba melompat dengan gerakan itu. Ternyata tanpa melatih, ia sudah berhasil bagus sekali. Karena lompatan itu merupakan ilmu dari Perguruan Kemuning, maka bagi parang Kusumo, Banjaran Sari dan yang lain tentu saja bisa melakukannya. Mereka bisa melayang-layang di udara seperti burung. Akan tetapi menggunakan gerakan jarang semerani dengan membawa beban orang dewasa seperti yang dilakukan Jakapekik tadi, sungguh sukar dilakukan. Sehingga diambia murid-murid Perguruan Kemuning ini terkejut. Karena sebagai orang Kemuning, mereka merasa tidak mampu untuk melakukannya sebagus Jakapekik. Sementara itu orang-orang Pondok Beligo merasa tegang dan menahan nafas menyaksikan Halim masih menjadi tawanan pemuda itu. Karena hanya dengan sekali memukul saja, niscaya kepala Halim akan segera pecah dan mati. Untuk memberikan pertolongan, bagi mereka jalan satu-satunya hanyalah menyambit dengan senjata rahasia. Akan tetapi jalan itu pun amat berbahaya. Karena apabila pemuda itu menggunakan Halim sebagai perisai, tidak urung semua senjata rahasia itu malah akan menancap ke tubuh Halim, dan mati dalam keadaan yang menyedihkan. Ya, walaupun saat ini hadir pula Kiai Abu Bakar dan Kiai Mohtar, dua orang ini pun merasa tiada kemampuan untuk bisa menyelamatkan Halim yang diancam maut itu. Akan tetapi semua kekhawatiran mereka itu sebenarnya tidak beralasan. Memang benar tadi Jaka Pekik amat marah dan hampir membanting mati orang ini. Tetapi sesaat kemudian kesadarannya datang, bahwa tugasnya yang terutama sekarang ini bukanlah membunuh dan menambah suasana menjadi panas, melainkan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai dan tiada jatuh korban. Berkata kesadarannya memikul tugas yang lebih penting itulah maka pemuda ini menekan segala perasaan dan sakit hatinya. Dan sekarang begitu ia berdiri di atas bumi, ia melepaskan Halim tanpa melakukan sesuatu. Halim mengamati Jaka Pekik dengan berdiri terpaku, tanpa bisa mengatakan sepatah katapun. Dalam hatinya merasa amat heran, mengapa pemuda ini tiba-tiba melepaskan dirinya tanpa mengganggu sedikitpun. Dan ketika Jaka Pekik mengembalikan tongkatnya, Halim menerima begitu saja, dan masih tak kuasa membuka mulutnya. Dan kemudian, dengan pikiran yang heran seperti orang linglung, ia cepat mengundurkan diri. Semua orang yang mengikuti seluruh peristiwa itu dengan perasaan yang tegang dan berdebar-debar. Dan sekarang, setelah menyaksikan Halim dilepaskan tak kurang suatu apa, semua orang terbelalak dengan mulut ternganga. Seakan mereka tidak percaya kepada pandangan mati sendiri, justru peristiwa yang demikian belum pernah mereka saksikan. Dalam pada itu Wirasunuh mengikuti seluruh peristiwa dengan kaget berbareng heran, disamping menjadi gentar. Akan tetapi karena sudah terlanjur turun di gelanggang, maka ia merasa malu apabila menunjukkan kelemahannya. Lalu dengan garangnya ia membentak, Hai bocah! Siapakah yang menyuruh engkau? Tidak seorang pun yang menyuruh aku sahutnya. Aku bertindak hanya demi keadilan. Dan aku hanya menghendaki, agar dua golongan menghentikan permusuhan yang membawa korban ini. Wirasunuh mendengus. Lalu katanya lantang, tak mungkin aku bisa berdamai dengan siluman gagak kerimang. Bangsat tua dewa serani itu hutang tiga pukulan ilmu tujuh luka. Sesudah aku menghajar dia, kita bisa bicara lagi. Jaka pekek tersenyum. Lalu katanya, tidak hentinya Paman menyebutkan tentang ilmu pukulan tujuh luka. Hem, menurut apa yang aku saksikan atas latihanmu masih jauh daripada cukup. Paman tentunya mengetahui bahwa di dalam tubuh manusia terdapat lima macam bagian penting. Iyalah jantung, paru-paru, ginjal, empedu, nyali, dan hati. Dan di samping itu terdapat dua macam hawa, yang disebut positif dan negatif. Sehingga semuanya berjumlah tujuh unsur. Setiap orang yang melatih diri dalam ilmu pukulan tujuh luka itu, maka ketujuh unsur tersebut akan terluka semuanya. Makin tinggai latihannya, akan semakin hebatlah luka di dalam tubuhnya. Hem, sebelum melukai musuh, ilmu itu sudah melukai dirinya sendiri. Apakah untungnya? Bagi Paman bisa aku katakan masih untung, karena latihan Paman belum tinggi, sehingga luka dalam tubuh Paman itu belum terlanjur dan masih bisa diobati. Wira Sunu melengat berbareng terkejut. Apa yang dikatakan oleh pemuda compang-camping ini hampir sesuai dengan apa yang tertulis di dalam pelajaran ilmu pukulan tujuh luka. Di dalam kitab pelajaran itu sudah diberi peringatan keras, bahwa seseorang yang akan berlatih dalam ilmu ini, harus sudah mempunyai bekal tenaga dalam yang cukup tinggi. Yang dimaksud tenaga dalam cukup tinggi, ialah harus bisa mencapai taraf di mana hawa yang dikerahkan bisa menerobos masuk ke dalam semua jalan darah yang terdapat di dalam tubuh manusia. Bagi siapa yang belum mencapai tingkat setinggi itu, orang dilarang mempelajarinya. Akan tetapi Wira Sunu tidak mau mengubris kepada larangan itu, dan begitu merasa tenaga dalamnya sudah cukup kuat, ia segera mengadakan latihan ilmu tersebut. Latihan itu memang benar bisa menambah banyak tenaganya. Dan karena belum merasakan akibatnya, ia menjadi lupa daratan. Namun sekarang setelah ia mendengar kata-kata Jaka Pekik ia kaget berbareng heran. Maka tanpa merasa ia bertanya dengan ramah, mengapa sebabnya engkau tahu. Tetapi Jaka Pekik tidak menjawab pertanyaan itu, ia malah menerangkan lagi, Paman, bukankah engkau sering merasa sakit pada jalan darah di pundakmu? Jalan darah di pundak mempunyai hubungan dengan paru-paru. Dan itu menunjukkan bahwa paru-paru Paman sudah terluka. Di samping itu bukankah jalan darah di lengan Paman sering pula terasa gatal? Jalan darah itu mempunyai hubungan langsung dengan jantung dan itu merupakan tanda bahwa jantung Paman pun sudah terluka. Kemudian perlu Paman ingat, bahwa setiap musim dingin atau turun hujam pun Paman merasakan betis terasa lemas, bukankah itu benar? Jalan darah pada betis itu mempunyai hubungan langsung dengan hatimu. Dengan demikian berarti pula hati Paman terluka pula. Ya, makin jauh Paman berlatih semua tanda itu akan semakin menjadi hebat. Dan kalau Paman dekat berlatih terus, kira-kira tujuh tahun lagi luka Paman akan menjadi parah dan Paman akan menjadi seorang lumpuh. Wira sunu mendengarkan urayan jaka pekek itu penuh perhatian. Ia seperti seorang murid sedang mengikuti pelajaran dari gurunya, dan ia takut apabila keterangan itu sampai tidak ditangkap telinganya. Ia memang tidak bisa membantah akan benarnya keterangan pemuda kotor ini. Karena sudah sejak beberapa tahun lamanya ia sudah merasakan terjadinya sesuatu perubahan dan kurang beresnya di dalam tubuhnya. Akan tetapi karena penyakit itu hanya enteng seperti lumrahnya manusia, ia takut berobat kepada tabib dan malah tidak berusaha untuk mengobatinya pula. Tetapi sekarang sesudah mendengar urayan pemuda kotor ini, wajahnya menjadi pucat dan ketakutan setengah mati. Seraya mengamati jaka pekek, tanpa merasa ia bertanya dengan ramah, kau mengapa? Sebabnya engkau tahu. Jaka pekek tertawa. Lalu sahutnya, aku yang hina ini sedikit tahu tentang ketabiban. Jika paman mau percaya, setelah urusan ini menjadi beres, aku bersedia untuk mengobatimu. Hanya aku ingin memperingatkan kepadamu paman, bahwa melatih ilmu itu banyak bahayanya daripada manfaatnya. Ilmu itu merupakan ilmu kebanggaan perguruan lodaya bentah wirasunu dengan mendokol. Mengapa engkau mengatakan ilmu itu banyak bahayanya? Malah kau katakan pula kurang faedahnya. Huhuh, ketahuilah bahwa dahulu ilmu pukulan tujuh luka kakek guruku menggutarkan jagad. Pada jaman kakek guruku hidup, adalah sejaman dengan jaka tingkir yang menjadi raja pajang. Jaka tingkir pun tidak berani memandang rendah kepada ilmu itu. Bocah. Engkau jangan wobrol. Kakek guruku bisa berumur 90 tahun? Mengapa engkau bicara serampangan mengatakan tiada faedahnya? Jika kakek guru paman bisa berumur sampai lanjut, itu berarti bahwa tenaga dalamnya sudah mencukupi syarat yang ditentukan, jaka pekek menerangkan. Seseorang yang sudah memenuhi syarat sudah tentu boleh berlatih dan tidak akan berakibat apa-apa. Malahan, orang itu akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, karena akan memperkuat isi perut. Tetapi kalau paman tidak mau percaya keteranganku, terserah engkau sendiri. Aku hanya memberikan peringatan, bahwa tenaga dalam paman belum cukup syarat untuk berlatih ilmu itu. Lucu. Sungau lucu keadaan Wirasunu sekarang ini. Ia merupakan salah seorang tokoh perguruan lodaya. Tetapi di hadapan pemuda kotor ini, bukan saja dicela tentang tenaga dalamnya, dan malah pula ilmu kebanggaan perguruannya diremahkan orang. Bocah teriaknya marah. Jika engkau mengatakan ilmu pukulan tujuh luka tidak berguna, cobalah engkau sambut pukulanku. Jaka pekek tertawa. Sahutnya, pukulan itu memang ampuh paman. Dan aku tidak mengatakan ilmu itu tidak berguna. Aku hanya mengatakan, bahwa tenaga dalam yang belum memenuhi syarat, walaupun berlatih puluhan tahun, tak ada gunanya. Karena dua orang itu tidak segera bergebrak dan malah bersoal jawab, maka di antara mereka yang menonton menjadi heran berbareng geli. Lebih-lebih rara Inton yang selalu memperhatikan Jaka pekek. Diam-diam ia merasa geli. Pemuda itu dengan sikapnya seperti seorang tua yang ahli dan berpengalaman, sedang memberikan nasihat kepada salah seorang tokoh dari perguruan lodaya dan seperti terhadap seorang muridnya. Maka dapat dibayangkan betapa mendongkol para murid lodaya yang masih berusia muda. Dalam hatinya murid-murid itu ingin melompat dan menghajar pemuda kotor itu. Akan tetapi karena mereka menyaksikan bahwa setiap perkataan pemuda kotor itu mendapat perhatian wira sunu, maka mereka tidak seorang pun berani bertindak secara sembrono. Jadi engkau berpendapat bahwa tenaga dalamku belum mencukupi syarat untuk latihan tanya wira sunu. Jaka pekek menyahut senaknya sendiri, cukup atau tidak, mana aku tahu. Tetapi menurut penglihatanku, pada saat Paman melatih diri dalam ilmu itu, Paman telah mendapat luka itu. Sehingga aku menganjurkan agar Paman menghentikan. Tiba-tiba terdengar suara orang memotong di belakangnya, kakang tak usah mendengarkan obrolan kosong ini. Dia telah menghina pukulan kita. Maka biarlah bocah merasakan pukulanku. Hampir berbareng dengan katanya, sebuah pukulan yang hebat sudah menyambar jalan darah pada punggung jaka pekek. Jalan darah pada punggung ini merupakan jalan darah berbahaya dan mematikan. Jangan lagi pukulan hebat dari perguruan lodaya itu. Sekalipun hanya pukulan biasa, kalau mengenakan secara tepat akan menyebabkan kematiannya. Mendadak terdengar suara gemerincingnya rantai dan disusul suara bentakan jaring halus, bangsat tua. Jangan menyerang secara curang. Bentakan ini keluar dari mulut inah, dan dengan tangannya yang kecil sudah memukul kepala orang. Tetapi dengan tangan kirinya orang itu menangkis pukulan inah, sedang tangan kanannya telah mampir tepat pada jalan darah di punggung jaka pekek. Semua yang menyaksikan terkesiap. Tetapi sebaliknya jaka pekek seperti tidak mengambil perhatian. Memang, di dalam tekadnya untuk mendamaikan dua pihak. Yang sedang bertempur ini, ia akan berusaha sekuat tenaganya. Ia akan menaklukan semua orang dengan bekal ilmu yang sudah dimiliki. Oleh sebab itu bukannya tidak tahu diserang orang secara curang. Akan tetapi ia memang sengaja ingin menguji orang yang memukul itu. Inah teriaknya. Engkau tidak perlu, khawatir. Pukulan tujuh luka itu bagiku tidak ada gunanya sedikit juga. Inah seperti disadarkan. Dan dengan wajahnya yang tersipul malu ia berkata, Oh ya, aku lupa, aku lupakah sudah belajar. Tanda petik. Inah tidak meneruskan kata-katanya itu dan hanya cepat melompat mundur sambil menyeret rantainya yang gemerincing. Jaka pekek memutar tubuhnya, dan melihat bahwa orang yang memukul dari belakang, itu seorang tua kurus dan kepalanya besar. Orang ini merupakan tokoh keempat lodaya. Ia bernama Purnama. Paras Purnama tampak pucat dan ia berkata tidak lancar. Kau, kau, memiliki ilmu jalanidi. Apakah kau, murid pondok beligo? Seria ya tersenyum Jaka pekek menjawab, aku bukan murid beligo. Tetapi aku memang pernah belajar. Tanda petik. Buk, pukulan Purnama tepat mengenakan dada Jaka pekek. Sepanjang pengetahuan, ilmu jalanidi hanyalah digunakan sambil menahan napas. Maka pada saat Jaka pekek berbicara, ia mencuri memukul dada bocah itu. Tetapi pukulan yang kedua ini hanya disambut oleh Jaka pekek dengan tertawa. Kemudian katanya, kalau seseorang telah melatih diri dalam ilmu jalanidi sampai puncak kesempurnaannya, orang itu tidak akan bisa diserang walaupun sedang berbicara. Karena pukulan itu tenggelam di dasar laut. Tahukah engkau akan arti jalanidi? Jalanidi artinya laut. Maka seseorang yang telah memiliki ilmu jalanidi, dalam tubuhnya seperti terdapat laut dan semua pukulan tidak akan mengakibatkan apa-apa, walaupun tidak mengerahkan tenaga dalamnya. Hem, jika engkau tak percaya, pukulah lagi. Seperti kilat cepatnya Purnama sudah mengirimkah empat kali pukulan geledeknya. Akan tetapi Jaka pekek tidak mengelak dan menerima pukulan itu dengan bibirnya tersenyum dan wajahnya berseri-seri, seakan pukulan itu hanyalah setitik air di dalam gurun pasir yang sedang disinari terik matahari. Purnama merupakan tokoh keempat perguruan lodaya. Maka bisa diperkirakan sampai dimanakah kesaktian orang ini. Ia sudah mempunyai nama yang cukup harum, dan namanya sejajar dengan wang sedipa dari perguruan Semeru. Maka dapat dibayangkan betapa herannya, bahwa pukulan-pukulannya diterima oleh pemuda kotor ini sambil tersenyum-senyum. Mereka yang menyaksikan ternganga keheranan. Kalau tidak menyaksikan sendiri, orang tak akan bisa percaya. Tetapi kenyataannya benar. Jaka pekek tidak menderita apa-apa. Antara perguruan Semeru dengan lodanya sudah lama tidak akur. Dan sekalipun pada lahirnya berserikat menggempur gagak rimang namun dalam hati masing-masing masih tetap bermusuhan. Oleh sebab itu begitu menyaksikan tokoh keempat lodaya tak berdaya menghadapi seorang pemuda kotor yang tak melawan, mereka segera berteriak riuh dan mengejek. Sehingga orang-orang lodaya yang menonton di pinggir saling melotot marah kepada orang-orang perguruan Semeru. Akan tetapi sebaliknya rombongan dari Bligo mempunyai penilaian yang lain. Ilmu jalan hidi adalah ilmu rahasia dari perguruan itu, dan tidak sembarang orang bisa memilikinya. Maka mereka menjadi heran bukan buatan, mengapa seseorang bukan murid Bligo bisa memiliki ilmu tersebut, dan malah amat sempurna. Pemuda kotor itu bisa menerima pukulan tanpa menahan nafas dan bisa enak bicara. Padahal baik Kiai Abu Bakar maupun Kiai Muhtar yang saat ini hadir, walaupun memiliki ilmu itu tidak akan berani menerima pukulan tanpa menahan nafas. Dan sebabnya Kiai Badrun dahulu sampai menjadi korban pukulan Kreti Windu, bukan lain sudah terjebak tipu Kreti Windu. Ketika itu Kreti Windu pura-pura menyerah kepada Kiai Badrun dan mengajak bicara. Tetapi ketika Kiai Badrun lengah dan tidak menahan nafas, secepat kilat pukulan Kreti Windu memukul dada. Akibatnya Kiai Badrun yang berhati mulia itu menjadi korban kekalapan Kreti Windu. Walau orang-orang di pinggir lapangan sibuk menerka-nerka, maka tokoh kedua lodaya yang bernama Wirasunu ini menjadi amat penasaran. Ia mengangkat dua belah tangannya seraya berkata menyeramkan, Bocah! Aku memang amat kagum akan tenaga saktimu. Tetapi aku masih penasaran sebelum mencoba dirimu. Apabila Wirasunu berpendapat demikian memang tidak bisa disalahkan. Purnama hanya orang keempat. Sedang dirinya orang kedua. Maka dalam hal ilmu pukulan tujuh luka, apa yang dimiliki jauh lebih sempurna dibanding dengan apa yang dimiliki purnama. Akan tetapi Jaka Pekik masih tersenyum-senyum. Jawabnya, jika kemudian hari Paman sudah berhasil meyakinkan ilmu pukulan tujuh luka, maka aku yang bodoh ini tak akan berani menerimanya. Tetapi karena Paman sekarang belum sempurna, maka pukulah aku sampai tiga kali. Dengan kemarahannya yang luap-luap ia mengerahkan tenaga pukulan ke telapak tangan. Ia maju selangkah dan memukul dada Jaka Pekik sekuat tenaganya. Maksudnya sekali pukul bisa merobohkannya. Tetapi begitu tinjunya menyentuh dada, ia terkesiap. Karena ia merasa seperti tersedot oleh semacam tenaga dasyat, dan membuat tak mampu lagi menarik tangannya. Pada saat tangannya masih menempel dada pemuda itu, ia merasakan semacam hawa yang hangat menerobos masuk ke dalam isi perutnya. Ketika ia berhasil menarik kembali tangannya, ia merasakan semangatnya terbangun dan seluruh badannya terasa nyaman luar biasa. Merasakan itu ia tertegun untuk sejenak. Kemudian ia mengirimkan lagi pukulan dasyat ke arah kepungan lawan. Akan tetapi kali ini Jaka Pekik menyambut dengan mengerahkan sedikit tenaga saktinya. Dan membuat Wirasunu terhuyung beberapa tindak. Purnama yang berdiri tidak jauh dari Jaka Pekik menyaksikan bahwa kakak seperguruannya itu, wajahnya sebentar merah dan sebentar pucat. Menyaksikan keadaannya itu ia cepat menduga bahwa kakak seperguruannya telah menderita luka berat. Maka pada saat Wirasunu mengirimkan pukulannya yang ketiga, ia pun menghantam pula dari belakang. Sehingga hampir berbareng dua pukulan mengenakan tepat pada dada dan punggung Jaka Pekik. Tetapi lawannya tidak apa-apa. Dengan tanpa menghiraukan tanggapan orang akan perbuatannya sekarang ini, ia tersenyum dan bertanya kepada Wirasunu, Paman, bagaimanakah rasa badanmu sekarang ini? Wirasunu terkejut. Tetapi sesaat kemudian ia membungkuk memberikan hormatnya, sahutnya ia, terima kasih atas budimu telah sudi mengobati lukaku. Keluhuran budi anak mas yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, membuat aku malu dan taklu kepadamu. Pengakuan tokoh kedua lodaya ini tak pernah diduga-duga orang. Dan membuat semua orang keheranan. Akan tetapi kenyataannya Wirasunu memang sudah menerima budi Jaka Pekik yang tidak bisa dinilai dengan uang. Wirasunu tidak bisa mungkiri bahwa setiap tinjunya menyentuh tubuh Jaka Pekik, maka Wirasunu merasakan hawa yang hangat menerobos lewat tangannya dan langsung menerobos ke dalam isi perutnya. Dan begitu menerima saluran hawa hangat itu ia merasakan sekujur badannya nyaman luar biasa dan samangatnya pun jadi bertambah. Dan kalau saja pukulannya yang ketiga tidak dikacau oleh Purnama, maka bantuan Jaka Pekik itu akan lebih besar lagi. Karena sikap Wirasunu sekarang sudah berubah ramah, maka Jaka Pekik pun membalas membungku. Kemudian dengan masih tersenyum, ia menjawab ramah, Paman, apa yang sudah aku lakukan tadi hanyalah sekedar membantumu. Tadi pembuluh darah Paman memang telah mendapat sedikit bantuan dari tenagaku. Dan untuk kesehatan Paman, sebaiknya sekarang Paman istirahat sambil mengerahkan hawa murni di dalam tubuh. Dengan berbuat demikian, maka segala racun yang terkumpul di dalam tubuhmu sebagai akibat latihan ilmu pukulan tujuh luka, akan dapat Paman musnahkan dalam waktu dua atau tiga tahun lagi. Wirasunu yang tahu akan penyakitnya segera memberi hormat lagi sambil berkata, Terima kasih atas kebaikan anak Mas. Kemudian Jaka Pekik berjongkok dan menyambung tulang Buntara. Tangan pemuda itu amat cekatan dalam bekerja, membuktikan bahwa ia seorang ahli dalam ilmu pengobatan dan ketabiban. Dengan rasa yang amat malu Purnama segera mendukung Buntara mengundurkan diri. Tetapi tiba-tiba Buntara teriak, Hai bocah! Terima kasih atas kebaikanmu menyambung tulangku yang patah. Kemudian hari, sedapat bisa aku akan membalas budimu ini. Akan tetapi sebaliknya tentang permusuhan lodaya dengan gagak rimang tak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu tidak mungkin kami sanggup mengakhiri hanya terpengaruh oleh budi baikmu. Mendengar pernyataan Buntara itu, semua orang memuji akan keperwiraan orang ini. Sehingga pernyataannya itu bisa menimbulkan rasa hormat orang kepadanya. Bagaimanapun pula, Buntara lebih gagah dibanding dengan Purnama. Jaka pekik memandang Buntara. Kemudian bertanya, Lalu apakah yang paman kehendaki dalam soal ini agar mau mengakhiri permusuhan? Aku ingin menyaksikan ketinggian ilmumu dalam tata kelahi, Buntara menjawab cepat. Jika lodaya merasa tidak bisa menandinginya, maka kami tak akan bisa membantah kemauanmu lagi. Dalam perguruan lodaya tidak terhitung tokoh-tokohnya yang sakti. Maka bagaimanapun pula, aku tentu tidak bisa menandingi sahut jaka pekik sambil tertawa. Akan tetapi paman, karena aku sudah kadung berbuat, maka apa boleh buat? Aku akan mempertunjukkan kebodohanku sendiri. Sambil berkata ia mencari sasaran. Kemudian ia melangkah dan meat hampiri sebatang pohon sebesar batang kelapa. Kemudian terdengar katanya, Aku yang hina ini pernah mendapat keuntungan mempelajari ilmu pukulan tujuh luka. Maka sekarang aku yang bodoh akan mencoba untuk mempertontonkan kebodohanku. Dengan mengerahkan tenaga saktinya jaka pekik telah meninju pangkal pohon. Krak, bum, pohon itu telah patah sekali pukul. Hasil pukulan jaka pekik itu menggemparkan isi lapangan. Kalau pohon sebesar itu bisa roboh sekali pukul, maka dapat dibayangkan apakah orang sanggup menerima pukulannya? Tetapi purnama telah berteriak tidak lancar, Bu, bukan. Pukulan itu. Bukan pukulan tujuh luka. Akan tetapi ketika purnama menjenguk dan menyaksikan keadaan pangkal pohon itu, ia menjadi terpaku dan ternganga keheranan. Karena ia menyaksikan bahwa urat-urat pohon pada bagian yang terpukul hancur semuanya. Merupakan pertanda bahwa pukulan pemuda itu merupakan pukulan tujuh luka yang sudah mencapai puncak kesempurnaan. Ilmu pukulan tujuh luka itu merupakan pukulan, di dalam kekerasan terdapat kelembekan. Maka tidaklah mudah orang untuk mencapai puncak kesempurnaan ilmunya. Namun apa yang disaksikan sekarang benar-benar sudah terjadi. Dan ia tak bisa membantahnya. Tepuk sorak masih menggemuruh menggelegar memenuhi lapangan, menyambut kehebatan pukulan jaka pekek. Sambutan itu timbul karena mereka semua kagum, sehingga untuk beberapa saat lamanya mereka lupa kepada permusuhan dua pihak yang belum selesai. Dan sebaliknya Buntara yang mempunyai kejujuran itu, di dalam dukungan Parnama sudah berteriak, Bagus! Itulah pukulan tujuh luka yang mencapai puncak kesempurnaan. Sekarang secara jujur Buntara taklu kepadamu. Tetapi bolehkah? Aku bertanya, Dari manakah engkau berhasil mempelajari ilmu tersebut? Jaka pekek tidak menjawab, dan hanya tersenyum saja. Tiba-tiba Purnama sudah berteriak, Hai, beritahukanlah. Dimanakah Kreti Windu sekarang bersembunyi? Jaka pekek amat terkejut. Dalam hati ia mengeluh, celaka. Dengan mempertontonkan ilmu pukulan tujuh luka in, aku sudah meneret tayah Kreti Windu. Dan jika aku sekarang bicara secara jujur, ah usah aku mendamaikan dua. Pihak ini gagal. Untung sekai jaka pekek tidak cepat kehilangan akal. Sesudah berpikir sejenak, jawabnya lantang, apakah Paman menduga bahwa kitab ilmu itu telah dirampas oleh Kreti Windu? Haha salah. Paman salah. Kitab itu dicuri oleh Cinde Amoh. Malam itu, ya malam itu ketika terjadi pertempuran di Lodaya, bukankah pihak Paman dua orang menderita luka? Coba katakanlah aku yang bodoh ini benar ataukah tidak? Buntara dan Purnama saling pandang. Karena ketika terjadi pertempuran, memang dua orang inilah yang roboh menderita luka. Mereka masih ingat benar. Bahwa ketika itu mereka tidak bertempur melawan Kreti Windu. Tetapi bertempur menghadapi seseorang yang mengenakan kedok penutup muka. Mendengar kata-kata pemuda itu, mereka menjadi teringat akan seluruh peristiwa. Namun demikian mereka tidak membuka mulut. Wirasunu cepat bertanya, apakah anak mas tahu, dimanakah sekarang Cinde Amoh? Dengan menggunakan segala akal busuknya orang itu telah mengadu dombakan gagak kerimang dengan kalian, Jaka Pekik memberi keterangan. Tetapi sekarang Cinde Amoh telah menjadi murid pondok beligo. Dan sekarang ia telah tidak lagi menggunakan nama Cinde Amoh, melainkan bernama Kasim. Paman, aku berkata sejujurnya. Jika aku berdusta, biarlah aku mendapat kutuk Tuhan. Mendengar keterangan Jaka Pekik ini pihak beligo menjadi gempar. Kasim adalah murid Kiai Badrun. Maka keterangan itu tidaklah mungkin bisa dipercayai oleh orang-orang beligo. Kasim adalah Kasim. Dan bukan nama Samaran Cinde Amoh. Tiba-tiba terdengarlah suara seseorang yang membaca salah satu ayat suci dari kitab Al-Quran. Kemudian tampaklah seseorang yang bersorban dan berjubah putih melangkah perlahan keluar dari rombongan pondok beligo. Orang ini adalah Kiai Muhtar. Wajahnya tampak tenang tetapi berwibawa, sedang tangan kirinya tampak serenteng tasbih. Ketika tiba di depan Jaka Pekik, ia telah bertanya dengan nada sabar. Titik dua anak, apakah alasanmu menuduh pondok beligo secara serampangan? Engkau jangan menodai nama baik pondok beligo dengan sesuka hatimu sendiri. Jaka Pekik membungkuk memberi hormat. Kemudian jawabnya, Kiai, maafkanlah aku. Akan tetapi jika Bapak Kiai bersedia memanggil Kasim, maka Bapak Kiai akan segera mengetahui latar belakangnya. Para sewajah Kiai Muhtar berubah angker. Katanya, anak, sekali lagi engkau menyebut nama murid kemenakanku. Engkau masih berusia muda, tetapi hatimu begitu kejam. Tidaklah mengherankan apabila Kiai Muhtar menjadi marah. Karena setiap orangnya sudah tahu, bahwa nama Cindi Amoh sudah ternoda. Maka menurut pendapat Kiai Muhtar, tuduhan jaka Pekik ini merupakan suatu fitnahan yang menodai nama baik pondok beligo. Akan tetapi dibalik semuanya ini, Kiai Muhtar tidak menyadari bahwa pondok beligo telah dijadikan tempat berlindung untuk kepentingan pribadi. Cindi Amoh Sebagai akibat dari akal busuk dan tipu keji Cindi Amoh ini, setelah nanti terjadi sesuatu peristiwa yang menggemparkan di pondok beligo, maka baik Kiai Muhtar maupun yang lain baru sadar bahwa di dalam pondoknya telah terdapat seorang musuh kejam dan yang merusak dan menodai nama baik pondok beligo. Dan seluruh peristiwa itu, pada akhir cerita ini, akan diuraikan secara gamblang. Jaka Pekik memandang Kiai Muhtar. Lalu jawabnya, apakah alasan Bapak Kiai bahwa aku berhati kejam? Aku hanya mohon agar Kasim memberikan penjelasan di sini. Agar latar belakangnya menjadi jelas. Murid kemenakanku Kasim telah menghadap Tuhan, sahut Kiai Muhtar perlahan dan berduka. Ia telah gugur dan mengorbankan jiwanya dalam tugas suci ini. Maka engkau jangan menodai. Jaka Pekik tidak lagi mendengar kata-kata Kiai Muhtar lebih lanjut. Karena mendadak kepalanya terasa pening. Sedang wajahnya menjadi pucat. Akan tetapi sesaat kemudiannya tidak percaya. Katanya, apa, apakah Bapak benar? Tidak. Tidak mungkin. Kiai Muhtar menunjuk sesosok tubuh yang menggeletak tidak berkutik di pinggir lapangan sebelah utara. Katanya, lihatlah sendiri. Benar atau tidak? Jaka Pekik mendekati. Ia terkejut, karena benar mayat itu memang mayat Kasim atau Cinde Amoh. Ia membungkuk dan meraba dada mait itu. Ternyata dada itu telah dingin. Menandakan telah lama mati. Jaka Pekik gembira berbareng duka. Mimpi pun tidak bahwa musuh besar ayah angkatnya itu sekarang sudah mati. Mendadak ia tertawa bekakakan. Dan sesaat kemudian ia berpaling kepada Kiai Muhtar sambil bertanya, siapakah yang membunuhnya? Tetapi Kiai Muhtar tidak menjawab. Hanya sepasang matanya yang menyalah menatap Jaka Pekik. Tiba-tiba Dewa Serani menyahut, dia telah bertempur melawan anakku Indrajit. Dia mampus, dan anakku mendapat luka parah. Jaka Pekik mengerti, bahwa Cinde Amoh sudah terluka berat, akibat terkena pukulan lawa ijo. Karena sudah terluka itu, maka Indrajit bisa membunuhnya. Akan tetapi kalau Cinde Amoh, dalam keadaan segar, belum tentu pamannya bisa mengalahkan Cinde Amoh. Tetapi bagaimanapun pula ia merasa senang sekali pamannya telah berhasil membalas sakit hati ayah angkatnya. Maka ia segera menghampiri Indrajit dan memegang nadinya. Hatinya menjadi lega karena ia tahu, bahwa luka pamannya tidak membahayakan jiwanya. Kiai Muhtar jadi penasaran dan marah sekali. Tiba-tiba teriaknya, hai bocah. Kemarilah. Apa maksud Kiai tanya Jaka Pekik? Hem, engkau masih bertanya, Kiai Muhtar marah. Engkau tahu bahwa Kasim telah mati. Mengapa engkau masih juga ingin memburuk-burukan namanya? Hem, engkau terlalu jahat. Sekarang pilihlah. Engkau bunuh diri ataukah harus kubunuh? Jaka Pekik menjadi bingung. Sesaat kemudian pikirnya, hem, bangsa Kasim binasa dengan membawa segala dosa yang sudah diperbuatnya. Maka binasanya manusia busuk itu, sungguh merupakan peristiwa yang amat mengembirakan. Tetapi-tetapi dengan mampusnya bangsat busuk itu, aku tidak mampu nyai saksi. Sehingga masalah ini akan menjadi ruwet dan sulit dipecahkan. Lalu apa yang harus kulakukan? Pada saat ia sedang berpikir mencari akal itu mendadak Kiai Muhtar telah menerjang. Tangan kanannya menyambar leher dengan jari-jari yang terbuka. Hati-hatilah. Itulah pukulan Sardula seta seru dewa serani memperingatkan. Dengan gerakan yang amat gesit Jaka Pekik mengelahkan diri. Tetapi Kiai. Muhtar adalah seorang dari tiga tokoh pondok beligo. Padahal ilmu pukulan Sardula seta merupakan salah satu ilmu tata kelahi yang patut diandalkan dari pondok beligo. Maka dapat dibayangkan betapa hebatnya serangan ini. Baru saja cengkeramannya yang kedua yang lebih cepat dan lebih dasyat sudah menyusul. Untuk menghindarkan diri Jaka Pekik melompat ke samping. Namun sambaran tangan Kiai Muhtar tak pernah berhenti. Serangan datang seperti hujan dan badai, dan dalam waktu singkat Jaka Pekik telah mengelahkan diri dari sambaran-sambaran yang dasyat serta berbahaya. Namun serangan itu datang saling susul. Sehingga Jaka Pekik telah terkurung secara rapat oleh cakaran-cakaran maut yang mengerikan, seakan ia sedang dikeroyok oleh puluhan harimau. Inilah hebatnya ilmu pukulan Sardula seta atau macan putih. Apabila ilmu itu dipergunakan oleh seorang ahli, dua tangan itu bisa seperti berubah menjadi puluhan tangan yang mencakar dan mencengkeram berburu maut. Mendadak berbareng dengan mengapungnya tubuh Jaka Pekik, terdengarlah suara bret, dan robeklah lengan baju Jaka Pekik. Sehingga pakaian yang sudah compang-camping itu lebih compang-camping lagi. Dan di lain detik tampaklah dari lengan pemuda itu memercik keluar darah merah. Sorak-sorai meledak dari orang-orang pondok beligor memberi semangat kepada jagonya. Dan dari sela-sela suara sorak itu terdengar seruan tertahan dari Inah, ah kakang hati-hatilah. Ketika Jaka Pekik melirik, ia menyaksikan wajah gadis cilik itu tampak ketakutan. Lalu pikirnya, hem, engkau memang gadis yang baik Inah. Tiba-tiba Jaka Pekik melompat ke belakang dengan kecepatan luar biasa. Tetapi Kiai Muhtar tidak mau kalah. Dengan kesebatan yang tak terlukiskan ia sudah menubruk dan mencakar lagi. Begitu cengkeramannya yang pertama gagal, yang kedua sudah menyusul dasyat sekali. Dan untuk itu Jaka Pekik terpaksa melompat lagi ke belakang menghindarkan dirinya. Kemudian terjadilah suatu hal yang menarik. Yang seorang menubruk maju, sedang yang seorang terus berlompatan mundur. Namun yang tetap, dua orang itu masih terus berhadapan, sedang jaraknya pun selalu tetap. Iyalah kira-kira setengah depa. Tampaknya dua orang itu seperti sedang bermain main. Akan tetapi sebenarnya peristiwa itu bisa dijadikan ukuran akan tinggi dan rendahnya ilmu seseorang dalam hal meringankan tubuhnya. Bagaimanapun pula menubruk ke depan merupakan gerakan yang lebih gampang dibanding dengan melompat ke belakang. Namun ternyatalah bahwa jarak dua orang itu selalu tetap, sedang tangan Kiai Muhtar tidak pernah lagi menyentuh tubuh pemuda itu. Yang mengherankan orang adalah sikap Jaka Pekik sendiri. Ia hanya berlompatan menghindarkan sambaran tangan dan belum juga membalas sekalipun hanya satu kali. Jaka Pekik telah terkurung secara rapat oleh cakaran-cakaran maut yang mengerikan, seakan ia sedang dikeroyok oleh puluhan harimau. Mengapakah sebabnya Jaka Pekik tidak mau membalas menyerang dan hanya mempertahankan jaraknya dengan Kiai Muhtar? Kita mengetahui bahwa Jaka Pekik merasa bahwa dirinya sekarang ini sedang mengemban tugas penting untuk mendamaikan dan menyelesaikan permusuhan dua belah pihak. Untuk tugas itu ia tidak boleh gegabah dalam bertindak, agar tidak membuat setiap orang tersinggung kemarahannya. Bukankah ia tadi telah berhasil menundukkan tokoh-tokoh lodaya tanpa menimbulkan sesuatu korban? Sekarang ini pun dalam menghadapi tokoh pondok beligo ia akan berbuat yang sama. Ia mempertahankan jaraknya dan tidak mau membalas menyerang, dengan maksud untuk mempelajari rahasia ilmu pukulan Sardula Serta. Setelah ia memperhatikan beberapa saat lamanya, ia melihat kenyataan bahwa setiap sudah menyelesaikan serangan-serangan dengan 36 macam pukulan, maka Kiai Mokhtar akan menggunakan pukulan yang ke-8 dalam jurus ngemet nyawa. Dan sesudah itu, dua belah tangan Kiai Mokhtar menyambar dari atas ke bawah menggunakan pukulan yang ke-12 bernamanya Tok Angin. Dengan menyaksikan gerakan-gerakan Kiai Mokhtar yang selalu mengulang setiap 36 serangannya selesai, maka Jaka Pekik menjadi tahu bahwa ilmu pukulan Sardula Serta itu hanyalah terdiri dari 36 pukulan atau gerakan saja. Dalam hidupnya, Kiai Mokhtar jarang sekali meninggalkan pondoknya atau bertempur melawan orang. Karena sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang Kiai atau ulama Islam, ia selalu berusaha menyelesaikan sesuatu masalah secara damai dan menghindarkan dari kekerasan. Namun demikian ia bukan seorang lemah dan sekalipun sekarang ini sudah berumur setengah abad, setiap kali berhadapan dengan lawan berat, ia akan segera dapat mendesak lawan setelah menggunakan ilmu pukulan Sardula Serta. Maka dapat dibayangkan betapa heran Kiai Mokhtar saat sekarang ini, mengapa 36 macam pukulannya telah dipergunakan berulang-ulang, belum juga bisa merobohkan pemuda kotor ini. Padahal biasanya, merobohkan musuh setiap ia menggunakan pukulan yang kedua belas. Dan malah kerap pula hanya sampai pada pukulan kedelapan. Untung juga ia seorang yang sudah luas pengalaman. Pikirnya, hem, bocah ini benar-benar gesit. Sehingga gerakanku selalu jatuh terlambat, dan bisa menyelamatkan diri dari pukulanku. Akan tetapi kalau bocah ini melayani aku secara benar, kirani tak akan bisa bertahan lagi sampai pukulan yang kedua belas. Memperoleh pikiran demikian ia mengerahkan semangatnya untuk bisa bergerak lebih gesit dan cepat lagi. Tetapi sungguh mengherankan sekali. Gerakannya tetap juga jatuh terlambat, pukulannya luput, dan jaraknya masih terus kira-kira setengah depa. Sebaliknya Jaka Pekik sekarang sudah berhasil menyelami kehebatan ilmu pukulan Sardula Serta. Dan dengan bekal ilmu Bajra Sayuta, dengan gampangnya ia bisa memecahkan rahasia-rahasia pukulan itu. Sehingga ia akan dapat menghancurkan ilmu pukulan kebanggaan pondok beligo itu. Dan sekaligus mengalahkan Kiai Mohtar. Namun sebelum bertindak, timbulah pikirannya, hem, sekarang tidaklah sukar aku mengalahkan Kiai Mohtar ini. Akan tetapi begitu aku mengalahkan ulama Islam ini, bisa terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Malah salah-salah usahaku mendamaikan permusuhan ini gagal dan permusuhan baru oleh gara-garaku. Hem apa yang harus aku lakukan untuk menaklukan Kiai ini? Tiba-tiba terdengar Kiai Mohtar membentak. Bocah! Kau hanya main lompat. Bukan berkelahi. Sahut Jakapekik, berkelahi, kata-kata Jakapekik terputus karena dengan menggunakan kesempatan pada saat Jakapekik bicara, Kiai Mohtar telah mengirimkan dua pukulan beruntun. Akan tetapi di luar dugaan, Jakapekik bisa bergerak gesit sekali, ia melompat ke belakang sambil meneruskan katanya, Aku bersedia. Akan tetapi bagaimana kalau aku bisa menang? Bapak Kiai hebat. Selagi berlompatan bisa bicara tenang. Dan menyaksikan Jakapekik bisa berlompat, Mestraya mengucapkan kata-katanya tak terputus itu, dalam hatinya amat heran, berbareng memuji. Kemudian, katanya, Hebat. Sungguh-sungguh engkau bisa bergerak gesit seperti kijang kencana. Tetapi jika bertempur sungguh-sungguh, engkau tak akan bisa melawan aku. Tetapi di dalam perkelahian orang sulit bisa meramalkan mana kalah dan mana menang, Sahut Jakapekik tenang. Umur saya jauh lebih muda daripada Bapak. Maka walaupun kalah dalam soal ilmu, tetapi saya menang tenaga. Kyai Muhtar cepat tersinggung. Katanya, Jika aku sampai kalah dengan kau, bunuhlah. Tidak seorang pun dari perguruanku, akan menyesalkan dan menuntut balas. Ah, aku tidak menghendaki macam itu, Jakapekik menolak. Aku mengusulkan, apabila aku kalah, maka Bapak Kyai bisa berbuat sesuka hati terhadap diriku. Tetapi jika secara kebetulan saya bisa menang, maka saya hanya mengharapkan agar barisan beli goden yang lain mengundurkan diri dari sini. Urusan perguruan hanya kakang Mahmud yang berhak memutuskan, sahut Kyai Muhtar. Sekarang aku berhadapan dengan engkau pribadi, dan urusan pribadi pula. Tetapi huhuhengkau tidak akan mampu melawan ilmu sardula setah. Tiba-tiba saja berkelebatlah sesuatu di dalam otaknya yang cerdas. Tadi ia bisa menaklukan tokoh lodaya dengan ilmu perguruan lodanya sendiri. Maka sekarang pikirnya, baiklah akan kugunakan ilmu yang sama. Sesudah berpikir, katanya kemudian, ilmu pukulan sardula setah memang hebat. Aku hanya merasa sayang, bahwa latihan Bapak masih belum sempurna. Kyai Muhtar mendelik marah. Jawabnya marah, Bagus. Jika engkau dapat memecahkan ilmu pukulan sardula setah, aku akan cepat pulang ke beli go. Dan selama hidup aku tak akan keluar dari pondok. Tidak. Saya tidak menghendaki itu Bapak. Pada saat mereka bertanya jawab ini, sorak-sorai penonton membelah angkasa dan menggetarkan bumi. Karena semua yang menyaksikan merasa kagum dan heran sekali. Mulut mereka berbicara tetapi kaki dan tangan terus bekerja dan berkelahi. Pada waktu Kyai Muhtar memuji akan kecepatan jaka pekik bergerak, ia mengirimkan dua serangan berbahaya secara beruntun. Dan ketika ia mengatakan engkau tak akan bisa melawan aku, Kyai Muhtar telah menambah serangannya berbahaya tiga kali berturut-turut. Menyaksikan itu maka tidak tercegah lagi orang-orang bertepuk tangan dan bersorak, karena mereka benar-benar merasa amat kagum. Tiba-tiba setelah jaka pekik mengatakan, saya tidak menghendaki itu Bapak, tubuh jaka pekik telah melesat ke atas. Kemudian ia berputar empat kali di udara, dan setiap putarannya tubuh jaka pekik makin mengapung tinggi. Sesudah itu ia melayang-layang seperti daun kering tertiup angin, dan kakinya hingga di bumi beberapa tombak jauhnya dari tempatnya yang semula. Mereka yang menyaksikan mengamati dengan metu, terbelalak kagum. Dan sesaat kemudian pecahlah tepuk tangan yang menggemuruh menggetarkan gunung Arjuna. Walaupun kedudukannya sekarang ini jaka pekik pada pihak gagak rimang, namun semua orang yang merasa kagum itu melupakan golongannya. Tidak aneh. Tokoh-tokoh sakti yang hadir di sini belum pernah menyaksikan seseorang bisa memiliki keringanan tubuh sehebat ini. Seakan pemuda kotor itu tumbuh sayap dan bisa terbang. Hampir berbareng dengan berdirinya di atas tanah terdengarlah kata Kiai Mokhtar, kita mulai. Baik. Sekarang Bapak boleh menyerang. Tetapi engkau jangan menggunakan siasat mundur dan terus menghindarkan diri. Jaka pekik tersenyum. Lalu jawabnya, jika aku sampai mundur setengah langkah saja, aku bisa dianggap kalah. Pernyataan jaka pekik itu mengejutkan semua orang. Termasuk tokoh-tokoh gagak rimang seperti Yogaswara, Kebojalu, Dewa Serani dan yang lain. Mereka sudah banyak pengalaman, dan mereka pun tahu secara pasti bahwa setiap pukulan Kiai Mokhtar hebat luar biasa tidak gampang dilawan. Mengapa pemuda ini malah bersedia dikatakan kalah kalau mundur setengah langkah saja? Tetapi Kiai Mokhtar pun merasa bahwa berkelahi secara itu tidak adil. Maka jawabnya, jangan. Jangan begitu. Yang menang biarlah menang secara ksatria. Dan yang kalah supaya tidak penasaran. Kita harus berkelahi sebagaimana biasa. Kiai Mokhtar berdiam sejenak sambil memandang jaka pekik. Dan sesaat kemudian katanya, sambutlah pukulan. Tangan kirinya mengirimkan pukulan gertakan, dan disusul dengan sambaran tangan kanan yang meluncur seperti kilat ke arah jalan darah pada pundak jaka pekik. Akan tetapi begitu tangan kiri Kiai Mokhtar bergerak, jaka pekik sudah tahu pukulan yang akan digunakan lawan. Karena itu ia pun membuat serangan yang serupa kemudian tangan kanannya menyambar ke pundak Kiai Mokhtar. Dua orang itu menyerang dengan pukulan yang sama. Tetapi dalam persamaan itu terdapat perbedaan. Bedanya, jaka pekik menyerang belakangan, tetapi tangannya mencapai sasaran lebih dahulu. Pada detik jari tangan Kiai Mokhtar masih terpisah kira-kira dua jari dari pundak jaka pekik, maka jari jaka pekik sudah mencengkeram pundak. Kiai Mokhtar segera merasakan jalan darahnya kesemutan dan tangan kanannya tidak bertenaga. Tetapi ternyata, jaka pekik sudah menarik kembali tangannya. Untuk sesaat Kiai Mokhtar terpaku. Tetapi secara mendadak sekali dua belah tangannya telah menyambar jalan darah bawah telinga kiri dan kanan. Namun apa yang tadi terjadi sekarang terulang lagi. Jaka pekik menggerakkan tangan dengan pukulan yang sama, tetapi tangannya tiba lebih dahulu. Padahal jalan darah bawah telinga sangat berbahaya dan bisa membuat orang mati seketika itu. Namun nyatanya jaka pekik hanya mengibas perlahan saja, dan begitu tangan membalik telah menyentuh jalan darah di belakang kepala Kiai Mokhtar. Kiai Mokhtar terkejut setengah mati. Untuk sejenak terpaku keheranan menyaksikan serangan lawan telah ditarik. Kemudian katanya tergagap, kau. Kau mencuri belajar ilmu pukulan sardula setah perguruan kami. Jaka pekik tersenyum. Jawabnya, ilmu tata kelahi yang terdapat di jagad ini semuanya digubah manusia. Oleh sebab itu belum tentu ilmu sardula setah hanya milik pondok beligo sendiri. Kiai Mokhtar mengamati jaka pekik dengan metu, terbelalak. Ia bingung bukan main, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Dalam soal ilmu pukulan sardula setah, ia paling pandai dibanding dengan Kiai Abu Bakar dan Kiai Mahmud. Tetapi mengapa sebabnya secara tiba-tiba muncul seorang pemuda yang bisa memiliki ilmu tersebut, dan malah bisa mengalahkan dirinya? Benar-benar ia merasa bingung dan tidak habis mengerti. Dalam saat itu semua orang yang menonton mengamati mereka dengan hati yang berdebar-debar. Mereka merasa heran sekali, mengapakah sebabnya baru dua gebrakan saja dua orang itu telah berhenti? Kecuali beberapa tokoh sakti, orang tidak tahu siapakah yang menang dan siapakah yang kalah. Akan tetapi dengan menyaksikan sikap jaka pekik, yang tampak tenang-tenang saja sedang Kiai Muhtar alisnya berkerut-kerut, maka mereka menarik kesimpulan bahwa orang tua itulah yang jatuh di bawah angin. Mendadak Kiai Muhtar membentak keras seraya melompat dan kedua tangannya menyambar-nyambar bagai hujan badai. Dengan beruntun seperti kilat cepatnya ia sudah menyerang dengan delapan pukulan. Tetapi yang mengherankan justru jaka pekik menyambut serangan itu dengan pukulan yang sama pula. Delapan pukulan berantai yang dikirimkan Kiai Muhtar itu merupakan pukulan tunggal yang berisi delapan perubahan, dan kecepatannya bergerak tidak tercela, seperti tidak bisa diikuti oleh pandangan mata. Akan tetapi yang mengherankan kalau orang tua itu bergerak cepat, maka jaka pekik pun bisa bergerak lebih cepat lagi, sehingga pukulannya tetap tiba lebih dahulu sekalipun ia bergerak belakangan. Tiap kali pemuda itu memukul maka Kiai Muhtar mundur selangkah. Dan dalam waktu yang singkat sudah mundur tujuh kali. Untuk pukulan yang kedelapan Kiai Muhtar menggunakan pukulan yang terhebat. Tampaknya pukulan itu ayalah yalan dan tidak sempurna. Tetapi justru di dalam ketidaksempurnaannya itu malah tersembunyi hebatnya pukulan itu, karena walaupun pukulan itu tampaknya keras, tetapi di dalamnya mengandung kelembekan. Sehingga lawan mudah terpancing. Sambil membentak keras jaka pekik maju selangkah ke depan, dan menyambut dengan pukulan yang sama lagi. Tetapi, mendadak saja jaka pekik merubah serangannya dan tangannya menerobos masuk ke dalam garis pembelaan Kiai Muhtar. Menyaksikan itu Kiai Muhtar gembira. Katanya, rasakan pukulanku. Saat itu lengan kanan jaka pekik telah masuk ke dalam garis pembelaan Kiai Muhtar dan tidak mungkin bisa segera mundur lagi. Maka bagaikan kilat cepatnya Kiai Muhtar mengangkat dua tangannya dan menghantam lengan jaka pekik. Akan tetapi Kiai Muhtar seorang ulama Islam yang soleh dan mencintai sesama umat. Dan di samping itu menyaksikan bahwa pemuda ini mahir pula di dalam ilmu sardula seta, ia khawatir kalau pemuda ini pun mempunyai hubungan dengan pondok beligul. Di samping semua itu, ia pun merasa bahwa di dalam gebrakan-gebrakan yang terdahulu, beberapa kali jalan darahnya telah dicengkeram lawan. Namun sesaat kemudian sengaja dilepaskan lagi. Mengingat semua itu, maka di dalam pukulan ini ia pun segan untuk menurunkan tangan kejam. Lalu timbulah keinginannya untuk mematahkan saja lengan lawan yang muda ini. Akan tetapi di luar dugaannya. Begitu telapak tangannya menyentuh lengan jaka pekik, ia merasakan dorongan semacam tenaga yang halus, tetapi dasyat dan berhasil menolak tenaga pukulannya. Dan hampir berbareng, lima jari tangan pemuda itu malah sudah mendahului menempel di dadanya tepat pada jalan darah. Kali ini runtuhlah semangat Kiai Muhtar. Ia sekarang merasa bahwa jerih payahnya yang sudah puluhan tahun meyakinkan ilmu itu, tiada gunanya sedikit juga. Lalu ia mengangguk-angguk dan berkata dengan suaranya yang perlahan, Anak, kepandayanmu di atas kepandayanku. Seriaya berkata lima jari tangan kirinya mencengkeram lima jari tangan kanannya. Tetapi sebelum ia sempat mengerahkan tenaga untuk mematahkan jari tangannya sendiri, mendadak pergelangan tangannya terasa kesemutan dan tenaganya habis. Karena pergelangan tangannya itu telah dikibas dengan tangan pemuda itu. Bapak Kiai, dengan menggunakan ilmu pukulan sardula seta dari Pondok Beligo, aku yang rendah ini bisa mengalahkan Bapak, Jaka Pekik berkata dengan suaranya nyaring. Dengan kenyataan ini apakah kerugian perguruan Bapak? Jadi jika aku tidak menggunakan ilmu ini, atau ilmu yang berasal dari Pondok Beligo sendiri, aku percaya tidak seorang pun yang akan bisa mengalahkan Bapak Kiai. Tadi, saking marah dan merasa amat malu, ia akan mematahkan jari tangannya sendiri, agar seumur hidupnya tidak bisa berkelahi lagi. Tetapi sekarang sesudah mendengar kata-kata pemuda ini, hatinya agak merasa lengga. Begitu rasa kesadarannya datang, ia menjadi sadar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemuda ini selalu berusaha melindungi nama baik Pondok Beligo. Ya, kenyataannya tidak bisa dibantah bahwa apabila Jaka Pekik tidak menggunakan ilmu sardula setamaka nama baik Pondok Beligo akan runtuh karena kekalahannya melawan pemuda ini. Dan dengan demikian, sebagai salah seorang pemimpin Pondok Beligo, ia akan berdosa besar. Mengingat akan semua itu, dalam hatinya amat terharu dan berbareng amat terima kasih. Dan sejenak kemudian dengan air matanya yang berlinangan, ia memberi hormat kepada Jaka Pekik seraya berkata lirih, Jiwamu amat luhuranak, dan aku amat berterima kasih kepadamu. Cepat-cepat Jaka Pekik membalas hormat orang tua itu. Sahutnya. Bapak keliru. Aku malah mohon maaf atas kelancanganku. Iai Muhtar sekarang tersenyum. Katanya jujur, aku berterus terang bahwa ilmu sardula setah di tanganmu, dasyat luar biasa. Maka kemudian hari apabila ada waktu terluang, hendaknya anak suka mampir ke Beligo. Dan sebagai tuan rumah, aku ingin sekali bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk dari anak. Biasanya seseorang yang minta petunjuk itu sama pula artinya dengan mengajukan tantangan kepada seseorang yang dimintai petunjuk. Akan tetapi apa yang dimaksud oleh Kiyai Muhtar sekarang ini mempunyai arti lain. Ia mengagumi akan ketinggian ilmu pemuda ini, yang bisa menggunakan ilmu sardula setah sedemikian dasyat. Oleh sebab itulah dalam hatinya tidak merasa malu untuk bisa mendapatkan petunjuk dari pemuda ini, agar bisa lebih sempurna lagi dalam melatih diri ilmu tersebut. Cepat-cepat jaka pekek menghormat Kiyai Muhtar seraya berkata, Tidak. Saya tidak berani berbuat sedemikian terhadap Bapak. Dalam Pondok Beligo. Kiyai Muhtar merupakan tokoh tinggi, sekalipun pimpinan di tangan Kiyai Mahmud. Ia dihormati dan disegani oleh sekalian murid Pondok Beligo, oleh karena hatinya yang mulia, hampir mirip dengan Kiyai Badrun Almarhum. Karena kedudukannya yang tinggi itu, maka sekarang seluruh rombongan Pondok Beligo tidak berani memandang rendah kepada pemuda tak berharga dan berpakaian compang-camping itu. Seperti diketahui bahwa Kiyai Abu Bakar telah dipilih dan diangkat sebagai panglima dalam gerakan membasmi gagak kerimang. Maka dengan terjadinya perkembangan yang tidak terduga-duga ini, benar-benar membuat orang-orang menjadi bingung dan saling tanya. Tetapi bagaimanapun pula usaha membasmi gerombolan sesat gagak kerimang merupakan suatu tugas mulia. Maka kalau hanya dikacau oleh seorang pemuda jebel saja menjadi mengalah dan mundur teratur, peristiwa itu bagaimanapun pula akan merupakan tamparan yang amat hebat bagi seluruh tokoh sakti yang hadir di lapangan sekarang ini. Kiyai Abu Bakar menjadi ragu-ragu dalam tindakannya untuk memimpin gerakan ini. Ia tidak segera bisa mengambil sikap dan memutuskan tindakan selanjutnya. Di dalam keraguannya ia segera memalingkan mukanya kepada Pradonggo, ketua perguruan sumbing. Orang ini telah dikenal oleh seluruh orang sebagai seorang yang cerdik dan banyak tipu dayanya. Sehingga dengan usaha Pradonggo ini, Kiyai Abu Bakar masih mempunyai harapan bisa membasmi gerombolan gagak kerimang. Begitu dipandang oleh Kiyai Abu Bakar, pemimpin perguruan sumbing ini segera pula bisa menangkap maksud pandangan itu. Ia segera melangkah keluar dari rombongannya dan masuk ke gelanggang sambil menggoyang-goyangkan kipasnya yang terhias indah. Menyaksikan yang maju ke gelanggang sekarang ini seorang yang gerak-geriknya halus dan membawa kipas pula seperti perempuan. Jaka Pekik mempunyai kesan yang baik kepada orang ini. Maka Jaka Pekik cepat memberikan hormatnya seraya berkata, Paman akan memberi pelajaran apa kepada aku yang rendah? Sebelum Pradonggo sempat menjawab, maka Dewa Serani sudah memberi peringatan, dia bernama Pradonggo pemimpin sumbing. Bukan saja Sakti Mandraguna, tetapi juga seorang licik dan penipu busuk. Mendengar peringatan kakeknya ini Jaka Pekik kaget. Orang ini gerak-geriknya halus malah seperti seorang banci. Tetapi mengapa kakeknya memperingatkan sebagai penipu busuk? Walaupun dalam hati kurang percaya, namun ia tidak bisa mengabaikan peringatan Dewa Serani. Karena sebagai seorang tokoh yang sudah banyak pengalaman, kakeknya tentu mempunyai alasan kuat dalam tuduhannya ini. Dalam jarak kira-kira setombak, Pradonggo menghentikan langkahnya sambil menghormat Jaka Pekik. Katanya halus, anak memiliki tenaga sakti yang tiada terah tingginya. Dua kali berturut-turut engkau telah mengalahkan tokoh lodaya dan tokoh beligopula. Dan semua itu membuatnya aku yang tua ini amat kagum. Namun, demikian apakah aku boleh bertanya kepadamu, tokoh manakah yang berhasil mempunyai seorang murid sedemikian gagah? Tetapi pikiran Jaka Pekik sedang tertuju kepada peringatan kakeknya. Malah dalam benaknya segera berkelebatan, bahwa ia sudah pernah mendengar nama Pradonggo ini, tetapi, tetapi kapan dan dimanakah ia pernah mendengar nama Pradonggo ini? Walaupun ia berusaha mengumpulkan ingatannya, namun ia tidak segera bisa ingat kapankah dan dimanakah ia mengenal nama ini. Karena yang ditanya tidak menjawab, maka Pradonggo tertawa bekakakan. Kemudian katanya, aku toh bukan iblis. Mengapa aku bertanya yang kau tidak menjawab? Karena Pradonggo menyebut iblis itu tiba-tiba saja Jaka Pekik teringat kepada tabib iblis wasi aji. Dan begitu teringat kepada tabib iblis, ia segera ingat pula peristiwa yang sudah lama berlalu di rumah wasi aji. Ketika itu wasi aji memberitahukan bahwa Pradonggo dari perguruan sumbing adalah manusia yang telah menyebabkan adik perempuannya meninggal dunia. Ketika ia mendengar cerita wasi aji ia masih kecil. Namun di dalam hatinya sudah memastikan bahwa orang macam Pradonggo bakal mendapatkan pembalasan yang setimpal. Begitu teringat akan wasi aji, dalam telinganya seperti ternyi yang lagi kata-kata wasi aji, aku pernah menolong jiwa orang yang mendapat 17 luka bacokan. Tiga hari tiga malam aku tidak tidur dan dengan segenap kepandaianku aku berusaha menyelamatkan nyawanya. Oleh ketekunanku, aku berhasil menyembuhkannya. Karena sikapnya yang halus selanjutnya aku mengangkat saudara dengan orang itu. Tetapi mimpi pun tidak bahwa akhirnya dia malah membinasakan adik perempuanku. Ya, adik kandungku. Dan itulah sebabnya aku tak lagi mau menolong orang. Kalau saja aku mau memberikan pertolongan, orang itu pun akan kubunuh juga. Aku lebih suka disebut tabib iblis. Teringat akan cerita wasi aji itu, tiba-tiba saja macu jaka pekek menerlik. Lalu dengan matanya yang berapi-api ia mengamati pradonggo seperti mau menelan mentah-mentah manusia busuk ini. Mengapakah manusia sebusuk ini masih bebas hidup dan berkeliaran? Manusia busuk macam ini harus diberi hukuman yang setimpal dengan besarnya dosa. Tetapi setelah ia berpikir dan mendapat kepastian, jaka pekek segera tersenyum dan berkata, Pada tubuhku tidak terdapat tujuh belas bekas luka bacokan, dan aku pun belum pernah mencelakai jiwa adik angkatku. Aku tak mempunyai rahasia apapun yang harus aku sembunyikan. Mendengar kata-kata jaka pekek itu mendadak saja tubuhnya menggigil dan keringat dingin mengucur membasai tubuhnya. Karena kata-kata pemuda ini segera mengingatkan peristiwa-peristiwa yang sudah lama berlalu. Jiwanya pernah ditolong oleh wasi aji. Dan adik wasi aji yang bernama Marinten malah mencintai dirinya. Terdorong oleh perasaan cintanya, Marinten telah menyerahkan jiwa raganya, dan akhirnya menjadi hamil. Akan tetapi dirinya yang amat menginginkan kedudukan tertinggi sebagai ketua perguruan sumbing, ia meninggalkan Marinten dan mengawini putri tunggal burunya. Saking merasa amat malu berbareng marah maka Marinten membunuh diri. Sehingga dua jiwa, ibu dan bayi yang dikandungnya menjadi korban. Akan tetapi semua peristiwa itu adalah amat rahasia. Sehingga tidak seorang pun yang akan mengetahui persoalannya. Namun mengapa sekarang secara mendadak bertemu dengan seorang pemuda kotor yang menyinggung-nyinggung rahasianya? Barang tentu ia amat terkejut seperti melihat hantu di siang hari. Mengingat pemuda ini telah mengetahui rahasianya dan apabila rahasia itu sampai tersiar dan diketahui orang luar, maka saat itu juga segera timbul pikirannya untuk membunuh pemuda ini. Karena dengan matinya pemuda ini akan berarti terjaminnya rahasia pribadinya yang bisa menyebabkan ternodanya nama. Katanya menyeramkan, Hmm, baiklah kalau anak tidak mau memberitahukan siapa gurumu. Sekarang aku memberanikan diri untuk minta pelajaran dari anak, dan aku akan melayani anak dengan menggunakan ilmu perguruan sumbing yang jelek. Aku tahu bahwa Kiai Mohtar pun belum sanggup melawan anak mas. Maka ilmu dari perguruanku apalagi, tidak akan masuk di dalam perhitunganmu. Pradongo memandang jaka pekek dengan bibirnya yang tersenyum. Lalu katanya sudah bernada agak ramah, sebaiknya pertandingan kita kali ini dibatasi sampai ada salah seorang yang bisa disentuh saja. Maka harapanku di dalam melayani aku yang bodoh ini, hendaknya anak mas menaruh belas kasihan kepadaku yang bodoh ini. Selesai berkata tangan kirinya sudah bergerak menghantam pundak jaka pekek. Inilah suatu care yang baik untuk bisa menang dan tidak memberi kesempatan lawan untuk membuka mulut membuka rahasia pribadinya. Jaka pekek cukup mengerti akan maksud orang. Maka sambil menangkis ya berkata, Ilmu perguruan sumbing merupakan ilmu tata kelahi yang amat tinggi dan tidak tepatlah jika Paman meminta petunjuk dari aku yang hina ini. Apapula ilmu tata kelahi yang sudah Paman yakinkan sebagai ketua perguruan sumbing, sungguh tidak bisa diukur lagi berapa tingginya. Bukankah ilmu yang sudah berhasil Paman yakinkan itu bernama ilmu melupakan budi, ilmu membalas kebaikan dengan kejahatan. Bagaikan kilat cepatnya Pradonggo telah menyerang lagi untuk menutup mulut pemuda yang tajam itu. Ia menyerang dengan ilmu sipanan dari perguruan sumbing yang bernama Ulangakak. Ilmu ini terdiri dari 72 jurus. Ia menutup kipasnya yang terpegang pada tangan kanan, dan sebagian tangkai kipas itu yang menggambarkan kepala ular menonjol keluar. Kepala ular itu merupakan senjata yang ampuh, dipergunakan untuk menotok jalan darah lawan atau juga menikam. Sedang jari tangan kirinya dikembangkan seolah-olah merupakan sepasang cakar Garuda yang menyambar-nyambar siap bala rekam dan mencengkeram tubuh jaka Pekik. Dasar dari ilmu yang hebat dari perguruan sumbing ini adalah pertempuran seru antara seekor ular dengan burung elang. Di mana gerak gerik ular dan burung itu bisa digubah oleh pendiri perguruan sumbing itu menjadi sebuah ilmu tata kelahi yang hebat dan dasyat. Di dalam ilmu ini tersimpan gerakan-gerakan yang amat ringan dan cepat luar biasa. Dan terhadap orang biasa, ilmu ini amat membingungkan lawan. Karena serangan menyambar dari kiri dan dari kanan dalam gerakannya yang berbeda-beda. Jika lawan menjaga serangan dari sebelah kiri, maka penjagaannya bagian kanan lemah dan bisa terpukul. Tetapi baru beberapa gebrakan saja jaka Pekik sudah mengetahui, bahwa walaupun Pradonggo mehir dalam ilmu tersebut, tetapi tenaganya masih belum mencukupi. Maka sesudah lewat beberapa jurus lagi katanya, Paman Pradonggo. Masih ada suatu hal yang membuat aku belum mengerti dan ingin mendapat penjelasanmu. Dahulu engkau mendapat 17 luka bacokan dan keadaanmu sudah hampir mati. Tetapi ada seorang yang tidak tidur selama 3 malam dan 3 hari, dalam usahanya menolong jiwamu. Ternyata usaha orang itu berhasil, dan engkau bisa sembuh. Kemudian engkau mengangkat saudara dengan si penolong itu. Dan dia memperlakukan engkau tiada bedanya saudara kandung. Tetapi mengapa engkau begitu jahat dan tega membinasakan adik perempuan orang yang sudah menolong engkau itu? Pradonggo amat marah sekali dan berteriak, Iblis. Maksudnya ingin mencaci bocah ini dengan kata-kata Iblis pembohong, untuk mengelakan serangan-serangan kata-kata tajam dari jaka pekek dan menutup rahasianya. Karena apabila ia mencaci, pemusatan pikiran bocah, ini akan terpecah, dan dengan gampang bisa membunuhnya. Celakanya baru saja mengucapkan kata Iblis, semacam tenaga yang lembek tapi dasyat telah menyerang dadanya sehingga Pradonggo tidak kuasa meneruskan perkataannya. Untuk melawan tenaga itu terpaksa ia mengerahkan tenaga mati-matian. Kalau Pradonggo gelagapan maka jaka pekek sudah berkata nyaring, benar. Kau rupanya masih ingat orang itu. Tetapi mengapa engkau menyebut tidak lengkap? Gelarannya memang tabib Iblis. Tetapi namanya yang sebenarnya engkau toh masih ingat. Ah, sungguh menyedihkan wanita yang bernama Marinton itu, dia mati bersama bayi yang dikandungnya. Apakah dalam hatimu tidak pernah timbul rasa malu? Dengan napasnya yang tersengal-sengal karena sangat marah, Pradonggo menyerang jaka pekek seperti kalap. Menyaksikan itu jaka pekek sengaja mengendurkan tekanan tenaganya, dan membuat Pradonggo agak menjadi lega dadanya. Dan begitu dadanya terasa lega ia telah membentak, kau. Tetapi Pradonggo tidak lagi bisa meneruskan perkataannya, karena secara mendadak jaka pekek telah menekan lagi dengan tenaga saktinya. Kemudian terdengar lagi jaka pekek berkata mengejek, laki-laki setiap berbuat harus berani bertanggung jawab. Jika bilangnya, jangan menghilang seperti pengecut. Hai Pradonggo! Mengapa engkau tidak berani membuka mulut? Bukankah yang sudah menolong jiwamu itu Tabib Kwasi Aji yang mendapat julukan Tabib Iblis? Tetapi kemudian engkau membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Adik perempuannya bernama Marintan telah binasa dalam tanganmu. Bukankah benar begitu? Hayo jawablah! Semua orang tahu bahwa sebenarnya Pradonggo merupakan seorang laki-laki yang suka banyak bicara. Tetapi sekarang menyaksikan wajahnya yang pucat dan mulutnya yang menutup rapat itu, mau tidak mau orang sudah menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh pemuda compang camping itu seluruhnya benar. Di antara mereka tidak seorang pun tahu bahwa terkancingnya mulut Pradonggo itu karena ditekan oleh tenaga sakti yang amat tinggi, sehingga tidak kuasa untuk membuka mulut dan berbicara. Pada saat sekarang ini yang paling menderita adalah Pradonggo. Ia seorang ketua suatu perguruan, sekarang telah dipermalukan di depan ratusan manusia, dan malah dicaci maki pula, tanpa bisa membelah diri. Apakah ia bisa mencuci noda itu? Namun di antara mereka ada pula yang berpendapat lain. Karena mereka mengerti, bahwa Pradonggo seorang cerdik yang banyak akalnya. Maka melihat sikapnya itu, orang menduga bahwa sikapnya itu merupakan suatu siasat yang berisi tipu muslihat yang tidak terduga-duga. Sementara itu Jakapekik terus mencaci maki. Katanya, menurut adat kesopanan manusia, budi dibalas dengan budi, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Hem, tahukah bahwa Tabib Puosi Aji itu anggota Gagak Rimang? Dan berarti engkau merupakan salah seorang yang mempunyai hutang budi kepada Gagak Rimang. Tetapi aduh, bukan saja engkau membalas budi, malahan engkau mengajak anak buahmu untuk menyerang Gagak Rimang. Hem, orang menolong jiwamu, tetapi engkau malahan mencelakakan adik perempuannya. Huh manusia busuk dan rendah. Derajatmu lebih rendah dibanding dengan binatang. Hem, meskipun begitu engkau tiada rasa malu berani menduduki kursi ketua perguruan sumbing. Jakapekik bisa mencaci maki sepuas hati tanpa Pradonggo bisa membalas juga. Kata Jakapekik dalam hati, ah kalau saja Pak Manwasi Aji masih hidup dan hadir pula di sini, betapa puas hatinya menyaksikan orang ini tanpa bisa berkutik. Karena sudah merasa puas, maka ditariklah tenaga dari telapak tangan yang dipergunakan untuk menekan dada Pradonggo. Begitu dadanya merasa lega ia cepat berteriak, bangsa cilik. Rasakan ini. Sambil berteriak ia menotok muka Jakapekik dengan gagang kipas lalu ia melompat ke samping. Mendadak Jakapekik menghirup bau yang harum bercampur manis. Begitu menghirup bau itu, tiba-tiba kepalanya terasa pusing, kakinya lemas dan ia terhuyung. Saat itu juga ia merasakan matanya berkunang-kunang dan seolah-olah dunia ini mau ambiar. Bangsat cilik cacik Pradonggo membalas. Dan sekarang tibalah saatnya engkau belajar kenal dengan hebatnya ilmu ulang akak dari perguruan sumbing. Ia telah melompat dan kelima jari tangan kirinya sudah mencengkeram jalan darah di bawah ketiak Jakapekik. Tetapi begitu menyentuh ia terkejut sendiri. Karena seolah-olah ia mencengkeram seekor belut yang amat licin dan menyebabkan ia tak bisa mengerahkan tenaga saktinya. Orang-orang perguruan sumbing segera bersorak menggemuruh begitu menyaksikan pemimpinnya menang. Maka dari mulut mereka segera meluncur keluar teriakan-teriakan mengejek kepada Jakapekik dan memuji-muji kehebatan Pradonggo. Dan di antara para tokoh yang sudah mengenal pada kelicikan dan tipu musliat Pradonggo, mereka tidak menjadi haran. Lebih-lebih kiai abu bakar yang sudah bisa menduga lebih dahulu akan akhirnya. Itulah sebabnya ia tadi sudah memerintahkan orang itu supaya maju dan melawan. Namun akan keceliklah orang jika menganggap Jakapekik akan roboh di tangan Pradonggo. Di tengah tepuk tangan dan sorak-sorai orang memuji Pradonggo itu, bibir Jakapekik tersenyum dan meniup muka Pradonggo. Hampir berbareng dengan tiupannya itu, maka Pradonggo segera menghirup bau yang harum dan manis. Begitu menghirup, kepalanya menjadi pening. Kagetnya setengah mati seperti disambar geledek. Baru saja mau berteriak, telapak tangan Jakapekik telah mendahului mengebut kedua lutut Pradonggo, sehingga tak tertahan lagi ia sudah berlutut di depan pemuda kotor dan compang camping itu. Perkembangan peristiwa yang terjadi itu sungguh-sungguh diluar dugaan semua orang. Mereka semua telah menyaksikan secara jelas bahwa Jakapekik menderita luka berat dan badannya bergoyang-goyang. Mengapa dalam sesaat sudah kembali menjadi segar? Apakah pemuda itu mempunjai ilmu siluman? Dan Jakapekik yang sudah merenggut kipas dari tangan Pradonggo, mengacungkan kipas itu sambil ketawa bekakakan. Katanya, hai, kalian lihatlah baik-baik. Perguruan sumbing selaiu membanggakan dirinya sebagai perguruan yang lurus bersih. Hem, tidak taunya pemimpinnya mempunyai kipas untuk menyebarkan racun. Lalu dengan sebelah tangannya Jakapekik membuka kipas itu. Terusnya, tidak seorang pun akan menduga bahwa di dalam kipas ini bersembunyi alat rahasia untuk melepaskan racun yang amat jahat. Mari, lihatlah baik-baik. Jakapekik menghampiri sebatang pohon bunga liar yang tumbuh di pinggir lapangan itu dan menotoknya dengan tangkai kipas. Dalam waktu yang tidak lama semua bunga yang tadi berkembang telah menjadi layu dan rontok. Daun-daunnya yang semula hijau segar itu cepat berubah menjadi kuning. Yang menyaksikan semua menjadi kaget. Di dalam hati mereka timbul pertanyaan, racun apakah yang tersimpan di dalam kipas itu? Sementara itu dengan mendekam di atas tanah, Pradongo menjerit-jerit dan meratap-peratap. Sungguh memalukan sekali sikap seorang pemimpin perguruan sampai tak kuasa menahan derita di depan ratusan manusia. Teriaknya, lekas. Bunuh, bunuhlah aku. Bunuh saja, lekas. Tanda petik. Jakapekik menghampiri seraya berkata, aku bisa menghilangkan rasa sakit itu. Tetapi lebih dahulu aku harus mengetahui racun apakah yang sudah engkau pergunakan. Racun, racun, ulat surya, aduh, bunuh sajalah aku, aduh. Keterangan Pradongo itu menggemparkan seluruh orang. Hingga di antara mereka sudah mencaci maki kalang kabut kepada orang-orang sumbing yang menodai nama baik beberapa perguruan lurus bersih. Tampaknya ulat surya memang hanya merupakan ulat biasa yang banyak diketemukan pada pohon-pohon kelapa dan pohon pisang. Akan tetapi para tokoh sakti yang hadir di lapangan ini tahu benar bahwa racun ulat itu hebat dan jahat apabila dipergunakan orang. Tiap seseorang terkena oleh racun itu, deritanya sulit dilukiskan. Karena seluruh badannya merasa seperti digigit oleh ribuan semut api. Hingga orang itu tersiksa hebat yang tidak terkirakan lagi. Dengan dibayangkan betapa muak para tokoh perguruan kemuning, Bligo dan Tuban mendengar pengakuan Pradongo itu. Dan sekarang mereka menyaksikan derita Pradongo yang terkena senjata beracunnya sendiri itu, mereka hanya mendengus tidak senang. Jaka pekek sambil tersenyum bertanya, tahulah sebabnya racunmu yang jahat itu makan tuan. Bunuh aku, bunuh saja, aku tak tahu sahut Pradongo seraya bergulingan di atas tanah karena tak kuasa menahan deritanya.